Berani sekali kau. Teriakan dingin keluar dari mulut wanita berpakaian putih itu. Dia tidak menyangka Zhang Fan berani menyerangnya lebih dulu. Namun, tak lama kemudian, ia tak sempat berpikir terlalu banyak. Di atas cangkir anggur kecil itu, tiba-tiba muncul api merah kemasan. Seperti obor besar, dan ular-ular api yang terus melesat hampir menjilati wajahnya yang cantik. Namun dalam sekejap mata, panas yang mengerikan dari api itu terpancar. Dia samar-samar merasakan bahwa rambut indah yang mengambang di pipinya memiliki tanda-tanda keriting dan terbakar. Sangat kuat. Dalam sekejap, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kultifator yang levelnya sama. Kekuatan yang terkandung dalam cawan anggur itu hanya pukulan biasa, tetapi sudah membuatnya merasakan bahaya. Ini bukan seorang kultifator pendirian pondasi biasa. Sebuah kesadaran langsung muncul dari lubuk hatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyesali telah memprovokasinya tanpa bertanya dengan jelas. Dia tahu bahwa kali ini, semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Ini adalah pertarungan antar ahli. Begitu mereka bergerak, mereka akan tahu kekuatan lawan secara kasar. Setelah menilai situasi, pikiran untuk melakukan serangan balik langsung menghilang tanpa jejak. Telapak tangannya yang awalnya siap menyerang tiba-tiba terangkat dan menghalangi di depannya, menghalangi jalannya gelas anggur. Cahaya dingin mengalir seperti cairan di tangannya yang kecil dan lembut. Tangannya penuh dengan udara dingin dan suram. Bagian tengah telapak tangannya sangat dalam, seolah-olah itu adalah titik dingin alami. Ceritanya panjang, tetapi terjadi dalam sekejap jari. Wanita berpakaian putih itu baru saja mengangkat tangannya dan berhenti ketika cangkir anggur kecil itu langsung mengenai telapak tangannya. Terdengar suara rangan teredam, diikuti oleh serangkaian suara renyah. Untuk sesaat, ruang pribadi di lantai lima restoran siau siang seperti medan perang. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dengan satu serangan, wanita berpakaian putih itu mundur lima langkah, sampai ke pintu masuk tangga. Jika dia melangkah lagi, dia akan langsung terbanting jatuh dari tangga dan pasti akan menjadi labu yang menggelinding di tanah. Jika itu yang terjadi, dia akan benar-benar kehilangan mukanya. Wanita berpakaian putih itu juga jelas tentang hal ini. Dengan temperamennya yang sombong, bagaimana dia bisa menanggung ini? Tepat di pintu masuk tangga, tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang dan dia berteriak pelan. Cahaya dingin itu tiba-tiba menjadi padat, seperti kristal es, membungkus telapak tangannya dan cangkir anggur di tangannya. Pada saat ini, api di cawan anggur sudah sangat berkurang. Namun, kilau merah menyala yang pekat masih mengalir di badan cawan anggur. Bahkan warna merah menyala ini tampaknya tak berujung. Ia menghabiskan sejumlah besar ki dingin sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, wanita berpakaian putih itu sudah membungkupkan tubuhnya sehingga tubuhnya hampir sejajar dengan tanah. Dengan gerakan ini, sosoknya yang sudah anggun tampak semakin indah dan montok, membuat imajinasi orang menjadi liar. Saudara Dao, kamu. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Sufan baru bereaksi setelah semuanya menghilang begitu saja. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa adiknya, yang beberapa saat lalu sombong seperti burung merak, dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh teman barunya. Kalau saja dia tidak tiba-tiba marah di saat-saat terakhir, keadaannya pasti akan lebih tak tertahankan lagi. Kekuatan semacam ini jauh melampaui ekspektasi awalnya. Pada saat ini, uap air berangsur-angsur menghilang. Dengan penglihatan Sufan sebagai seorang kultifator tahap dasar, dia secara alami melihat betapa mengerikannya pukulan sebelumnya dari Zhang Fan dan saudara perempuannya. Di lantai, garis hitam hangus membentang dari tepi meja mereka hingga ke tempat wanita berpakaian putih berdiri di pintu masuk tangga. Lantai yang terbuat dari potongan bambu siau siang jasper bambu terbakar habis hingga hangus. Tidak hanya itu, di kedua sisi area yang hangus itu, ada lapisan es yang seperti es beku. Dapat dilihat bahwa lapisan hitam hangus ini hanyalah sisa-sisa es yang pecah. Kalau saja tidak ada halangan, api itu mungkin akan membakar seluruh lantai dalam sekejap. Kalau saja Fu Chang dari Pasar Lin Hai ada di sini, dia pasti akan menepuk bahu pemuda itu dan berkata, Belajarlah sedikit, nak, aku sudah terbiasa. Namun, ini jelas tidak mungkin. Sufan hanya melihat semua ini dengan tercengang, dan dia tidak dapat berkata apa-apa untuk beberapa saat. Pada saat ini, wanita berpakaian putih itu juga perlahan menegakkan tubuhnya. Dia menatap cangkir anggur dengan erat di telapak tangannya. Ekspresinya tidak pasti, dan dia terdiam beberapa saat. Gelas anggur yang tadinya tampak sangat keras, kini tergeletak tenang di telapak tangan wanita berpakaian putih itu. Di dalam gelas anggur itu, 80% anggur juga bergoyang pelan. Gumpalan uap putih mengepul, seolah-olah suhunya baru saja dinaikkan ke tingkat yang paling bisa diminum. Hal inilah yang membuat hati perempuan berpakaian putih itu bagai lautan badai, dan ia pun tak kuasa untuk tidak linglung sejenak. Pengendalian mengerikan macam apa ini? Sangat kuat, sungguh sangat kuat. Bila melihat satu titik, Anda dapat melihat macan tutul secara keseluruhan. Di bawah kekuatan api dahsyat yang telah dialaminya secara pribadi, dia masih dapat melindungi cawan anggur itu tanpa kerusakan sedikitpun. Pada saat yang sama, anggur itu tidak tumpah dan tidak menguap. Hanya titik ini saja sudah melampaui jangkauan kemampuannya. Aku tidak sebaik dia. Wanita berpakaian putih itu menatap Zhang Fan dengan ekspresi rumit, dan ada berbagai macam perasaan dalam hatinya. Perlu diketahui bahwa kekuatannya, di antara para kultifator pendirian Yayasan Sekte Hewan, sudah dianggap sebagai standar kelas 1. Bahkan di sekte besar seperti Sekte Bulan Hitam, dia bukan orang biasa. Namun, dalam ujian sebelumnya, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perbedaan antara keduanya sejelas langit dan bumi. Ini hanya ujian biasa. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, dia yakin dia tidak akan mampu menandinginya. Pikiran yang menakutkan muncul di benaknya. Jika dia ingin membunuhku, semudah membalikkan tangannya. Perasaan bahwa hidup dan matinya berada di tangan seseorang adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Hanya di hadapan para tetua Sekte itu, dia merasakan ketidakberdayaan semacam ini. Di Sekte Hewan, selain dia dan Ibu Su Fan, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menekan satu sama lain dengan kuat. Belum lagi seorang tetua Sekte luar, bahkan seorang tetua dengan kekuatan nyata di Sekte tersebut dapat melakukannya. Hatinya yang awalnya sangat bangga meleleh bagai salju putih bersih di bawah terik matahari. Tepat saat dia menoleh, Zhang Fan tanpa sadar telah mengambil cawan anggur di depan Waner, dan setelah menyapa dari kejauhan, dia meminumnya dalam satu tegukan. Gerakannya bebas dan santai, dan ekspresinya tenang seperti biasa, seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Wanita berpakaian putih itu terdiam beberapa saat, lalu meneguk absin di tangannya sekaligus. Kemudian, dia melempar cangkir anggur ke tanah dan berkata, Su Xinling impulsif, tolong jangan salahkan dia. Mendengar ini, ekspresi Su Fan menjadi semakin aneh. Adiknya ini benar-benar pernah meminta maaf. Su Fan tidak tahu bagaimana dia berperilaku di Sekte Suanyin, tetapi di Sekte He Huan, hanya ibunya yang bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Kali ini, saya benar-benar mengenal seseorang yang luar biasa. Pemuda itu mendesah dalam hatinya dan tak dapat menahan diri untuk melirik Zhang Fan. Di sisi lain, Zhang Fan tidak memiliki banyak pikiran seperti dirinya. Di dalam hatinya, wanita berpakaian putih ini hanyalah seorang pejalan kaki. Banyak sekali kultifator foundation establishment dengan level yang sama telah tewas di tangannya, jadi mengapa dia peduli? Perisu terlalu sopan. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Zhang Fan perlahan berdiri dan berkata, Saya Zhang Fan. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat Anda, dan saya sangat beruntung bisa berkenalan dengan saudara perempuan dan laki-laki Anda. Jika dulu Su Xin Ling tidak akan peduli dengan perkataannya, tapi dengan kekuatan penuhnya, keadaannya benar-benar berbeda. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata, Salam, Tao Is Zhang. Selamat datang kepada sesepuh sekte luar sekte He Huan saya, Tao Is Zhang. Adik kecil telah menemukan penolong yang baik. Xin Ling masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Dengan itu, dia menganggu pada Zhang Fan dan berbalik untuk pergi. Suara ketukan kakinya di tanah terdengar lagi, lebih cepat dan lebih mendesak dari sebelumnya. Dalam sekejap, suara itu tidak terdengar lagi. Saat menoleh keluar jendela, dia melihat sosok cantik berpakaian putih. Seperti seekor angsa yang terbang melintasi lautan, dia segera menghilang di kejauhan. Zhang Fan tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Dia mengalihkan pandangannya dengan acu-ta'acu dan menatap Su Fan, berkata, Adik kecil, apakah ini adikmu? Benar sekali, dia adikku. Su Fan menganggup dan kemudian berkata dengan gembira, aku tidak menyangka kamu akan begitu kuat. Ketika aku melihat adikku, aku pikir itu buruk. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak berbicara. Para kultifator dengan level yang sama dengan Su Xin Ling tidak pernah ada di matanya. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator dan palsu, dia akan melawannya terlebih dahulu. Di seluruh sekte ikatan harmonis, hanya ada beberapa grandmaster formasi inti yang bisa membuatnya merasa sedikit khawatir. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa pemuda dihadapannya begitu bersemangat pada pertemuan pertama mereka dan mengapa dia berusaha keras untuk merekrutnya. Sepertinya masalahnya ada pada, adik, ini. Perebutan kekuasaan dalam klan, perebutan posisi kepala sekolah, atau hal lain, singkatnya, semuanya tentang hal-hal ini. Hal semacam ini bukanlah hal yang aneh, jadi Zhang Fan tidak menganggapnya aneh. Jika pemuda ini memiliki permintaan di masa mendatang, maka dia akan melihat seperti apa situasinya. Saat ini, melihat informasi yang diungkapkannya dan bantuan yang diberikannya, tidak ada salahnya untuk membantunya. Melihat tatapan penuh arti dari Zhang Fan, Su Fan malu dan berkata dengan malu, adik perempuan saya masuk ke sekte Suanyin ketika dia masih muda. Karena ibu saya, saya mendengar bahwa dia ditempatkan di posisi penting di sekte tersebut. Setelah beberapa saat, ibuku akan mengasingkan diri untuk menerobos hambatannya. Dia bersiap untuk menyerahkan urusan sekte kepadaku dan saudara perempuanku, jadi. Itu, kakak, tolong jangan tersinggung. Zhang Fan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Dia memikirkannya dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte Suanyin? Sekte Hehuan adalah pengikut sekte Suanyin. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari sekte Suanyin dan memperjuangkan posisi kepala sekolah, itu akan jauh lebih mudah daripada merekrut orang dari mana-mana. Meskipun pemuda ini tampak tidak berpengalaman dan naif, dia bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Sekte Suanyin selalu hanya menerima pengikut perempuan. Murid laki-laki paling banyak berstatus sebagai murid luar. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Fan mengerti. Sekte Suanyin ini sedikit mirip dengan sekolah Sen Xiao di permukaan. Mungkin metode kultivasi utama sekte ini sangat cocok untuk wanita, jadi pria tidak dihargai di dalamnya. Dari kelihatannya, Su Xinling memiliki keunggulan mutlak. Tidak akan mudah bagi Su Fan untuk bersaing dengannya. Tidak heran dia begitu lapar sehingga dia tidak bisa pilih-pilih. Bisa dikatakan dia lapar. Saat pertama kali bertemu, pemuda ini tidak tahu kalau kekuatan tempur Zhang Fan sangat kuat. Saat itu, dia sudah sangat bersemangat. Terlihat bahwa dia sangat ingin mencari bantuan. Saat Zhang Fan sedang merenung, beberapa pelayan tiba-tiba muncul dari tangga. Begitu mereka muncul, mereka langsung berhamburan, entah membersihkan atau memperbaiki lantai. Hanya satu orang, yang memegang kotak brokat, mendatangi Zhang Fan dan yang lainnya. Ketika pembantu itu maju, Su Fan mengambil kotak brokat dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kakak, tolong lihat. Kotak brokat itu dibuka, dan genangan warna hijau zamrut tumpah keluar. 292. Kotak brokat itu dibuka perlahan, dan kemegahan hijau zamrut menyebar, mewarnai segalanya dengan warna yang berbeda. Menatap kemegahan itu, seakan-akan dia telah dipindahkan dari gua yang gelap gulita dan dibuang ke lembah hutan lebat. Di dekatnya, rumputnya subur, dan lumutnya segar dan hijau. Dilihat dari jauh, tampak subur dan hijau. Di atas, ada dedaunan hijau yang penuh vitalitas. Di bawah, ada riak-riak di danau cermin. Di tengah hijaunya pepohonan, Zhang Fan menyipitkan matanya sedikit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya. Bambu Jasper Xiao Xiang, dio kental berusia seribu tahun, adalah daun bambu jasper. Di dalam kotak brokat yang terbuka, sejumlah besar daun bambu jasper ditumpuk. Daun-daun itu tergeletak di sana dengan tenang, memperlihatkan vitalitas yang tak terbatas. Secara samar-samar, ia dapat melihat tetesan embun bergulir, seolah-olah masih tergantung di bambu hijau dan bergoyang mengikuti angin. Cahaya hijau yang menakjubkan itu berangsur-angsur menghilang, dan wujud asli daun bambu jasper pun dapat terlihat. Daun bambu ini berbeda dari daun biasa yang berwarna kuning muda atau hijau. Sebaliknya, daun bambu ini tampak diukir dari batu giok yang tak ternilai harganya, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau yang menyilaukan dan cemerlang. Tidak heran jika para pembudidaya wanita di sini menggunakannya sebagai hiasan. Mereka memiliki keindahan perhiasan dan vitalitas hijau yang pekat, seolah-olah mereka hidup. Tentu saja, mereka lebih baik daripada benda mati biasa. Mengambil kotak brokat dari Su Fan, Zhang Fan dengan hati-hati melihatnya. Daun-daun bambu jasper ini tampak berbeda ketika ia melihatnya dari dekat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kotak brokat itu seolah-olah bukan tumpukan daun bambu jasper, melainkan danau cermin yang dalam dan tenang. Ketika orang biasa berdiri di tepi danau dan memandanginya, danau tersebut akan berwarna bening atau hijau tua tergantung pada kedalamannya. Namun, jika seseorang terbang di udara dan melihat ke bawah, akan sangat berbeda. Dari hijau ke hijau tua, dari biru tua ke berwarna-warni, pemandangannya akan berbeda tergantung sudutnya. Daun bambu jasper juga sama. Bila dilihat dari sudut lain, warnanya akan terus berubah. Indah dan penuh warna, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bagus, bagus, bagus. Zhang Fan dengan enggan menutup kotak brokat itu dan memasukkannya ke dalam tas kosmosnya. Baru kemudian dia menghela napas panjang dan memuji. Rekan Taoist Su, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Zhang Fan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Rekan Taoist, apa maksudmu? Su Fan segera membalas gerakan itu. Itu hanya beberapa hiasan, bahkan tidak sepersepuluh ribu dari botol pil rohmu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Seribu milikmu adalah sepuluh ribu milikku. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangkat cangkirnya dan bersulang. Dengan daun bambu giok hijau di tangan, ramuan sirkulasi yang disempurnakan di masa mendatang pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pil yunling yang disempurnakan tanpa daun bambu giok hijau hari itu telah menarik kekaguman semua orang. Jika dia membuka tungku lagi sekarang, kualitas seperti apa yang akan dia sempurnakan? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi senang, dan berulang kali mendesaknya untuk minum. Suasananya harmonis. Mereka hanya mengobrol tentang hal-hal sepele dan menikmati makanan. Setelah beberapa saat, Su Fan meletakkan cangkirnya dan berkata kepada Zhang Fan. Rekan Taoist, mengapa kita tidak pergi melihat Gunung Roh yang telah kamu pilih? Su Fan berhenti sejenak ketika dia menyebutkan Gunung Roh. Jelas, dia pikir tempat itu terlalu biasa. Zhang Fan tidak memberinya kesempatan untuk membujuknya lagi. Dia berkata, Saudaraku, bukankah kita perlu mendaftar di gerbang sekte Anda? Di satu sisi, dia mengatakan ini untuk menyela. Di sisi lain, dia benar-benar merasa aneh. Seorang tetua sekte luar diputuskan seperti permainan anak-anak. Mereka bahkan tidak perlu mendaftar dan langsung pergi melihat Gunung Roh untuk membuka tempat tinggal gua. Haha, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Su Fan berkata sambil tersenyum, Ibu saya tidak terlalu peduli akhir-akhir ini. Dia lebih banyak menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengasingan. Urusan lain-lain dari sekte diserahkan kepada kami. Para tetua itu lebih banyak menyendiri. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk ikut campur dalam urusan sekte? Adapun adikku. Pemuda itu tersenyum seolah-olah dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhang Fan tentu saja mengerti apa yang dia maksud. Su Fan sudah memutuskan, satu-satunya orang yang bisa menolak adalah saudara perempuannya, Su Xinling. Namun, apakah Su Xinling akan melakukan hal seperti itu? Dia pastinya tidak akan melakukan itu. Baik sebelum dia datang untuk membuat masalah maupun setelah dia pergi, dia mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang Zhang Fan dari para prajurit berbaju hitam di sekitar Su Fan. Saat ini, dia pasti tahu bahwa Zhang Fan dan Su Fan baru saja bertemu untuk pertama kalinya dan tidak ada persahabatan di antara mereka. Karena memang begitu, menghadapi orang yang begitu berkuasa di saat kritis perebutan kekuasaan ini, dan tidak ada permusuhan besar di antara mereka, wajar saja jika dia berteman dengannya. Mengapa dia dengan santainya membuat musuh? Bahkan jika dia tidak bisa menghilangkan kemarahan di hatinya, dia akan mencari seorang ahli untuk melawan. Bagaimana dia bisa membangkitkan kewaspadaan Zhang Fan atas masalah sekecil itu? Itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Dengan kata lain, Su Xinling tidak akan mencari masalah dalam masalah tetua sekte luar. Dalam kasus ini, keduanya tidak keberatan. Tentu saja, kesepakatan sudah dibuat. Mengapa dia perlu melakukan perjalanan lagi? Asal Su Fan kembali dan merekamnya dengan santai, semuanya akan baik-baik saja. Mengenai kemungkinan balas dendam Su Xinling, Zhang Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Jangan bicara soal apakah dia akan melakukan hal yang tidak berguna itu atau tidak. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, memangnya kenapa? Dengan kemampuan Zhang Fan, selama dia tidak mengundang Grandmaster Formasi Inti, itu tidak akan menjadi masalah besar. Apakah semuda itu mengundang seorang Grandmaster Formasi Inti untuk menjadi seorang petarung? Dia tidak memiliki reputasi seperti itu. Jika itu adalah ibunya, pemimpin sekte He Huan, maka itu akan lebih tepat. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini. Zhang Fan tersenyum dan berdiri. Ngomong-ngomong, dia agak tidak sabar dengan sebidang, tanah spiritual, itu. Dia bertanya-tanya harta macam apa yang ditinggalkan Sutong untuk keturunannya. Mereka bertiga meninggalkan meja dan segera meninggalkan pavilion Xiao Xiang. Setelah keluar dari pavilion, Zhang Fan menyadari bahwa dia begitu tenggelam dalam urusan lain sehingga dia tidak menyadari bahwa hujan magnetik di langit tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hujan deras yang tadinya mengancam akan menjungkir balikkan langit dan bumi kini telah sirna. Sebaliknya, berubah menjadi gerimis lembut yang jatuh seperti bunga wilau. Gerimis membasahi wajahnya bersama angin. Sangat lembut, seolah-olah tangan halus seorang gadis muda membelai wajahnya dengan lembut. Tampak sangat lembut dan hangat. Setelah badai dahsyat pertama, gerimis ini akan terus berlanjut selama enam bulan berikutnya. Itulah musim hujan yang disebutkan Su Fan. Ketiganya segera menaiki kereta kuda kuning terang milik Su Fan. Tepat saat mereka berangkat, Zhang Fan menyadari bahwa para prajurit berbaju hitam di luar kereta kuda dengan cepat terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok hanya terdiri dari beberapa orang, dan mereka mengikuti di samping kereta kuda seperti sebelumnya. Kelompok yang lain pergi ke arah lain bersama para wanita Fana yang telah diculik secara paksa dari jalanan. Saudara Dao, mereka akan pergi ke kota Broken Mountain. Melihat Zhang Fan telah memperhatikan prajurit berbaju hitam dan gadis-gadis itu, Su Fan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Hmm. Kota pegunungan yang rusak. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia segera menyadari sesuatu. Gadis-gadis ini dikirim ke sekte Suanyin. Dia bertanya-tanya mengapa Su Fan membawa gadis-gadis itu pergi. Dan mengapa keluarga gadis-gadis itu begitu bersyukur. Kini dia punya jawabannya. Sebagai sekte cabang dari sekte Suanyin, wajar saja jika sekte He Huan memilih orang-orang berbakat untuk mereka. Bahkan Sisin, lelaki tua kecil itu, telah menyebutkan masalah ini. Jika dia tidak terpengaruh oleh nama, sekte He Huan, dia tidak akan memikirkan hal ini. Iya. Su Fan menganggup dan segera mengeluarkan bola kristal hitam dari dadanya dan meletakkannya di telapak tangannya. Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa inilah yang diandalkan untuk membedakan wanita-wanita Fana itu. Benar saja, ketika bola kristal hitam ini diaktifkan oleh kekuatan spiritual Su Fan, ia segera mengubah posturnya yang tenang. Dalam sekejap, ia seperti gelombang yang ganas, seperti angin kencang yang tiba-tiba melonjak dengan hebat. Warna hitam di bola kristal itu bergetar hebat, seolah ada suatu kekuatan tak kasat mata yang menuntunnya, ia dengan cepat mengembun ke suatu arah. Ah! Waner, yang duduk di samping Zhang Fan, menyaksikan dengan penuh minat. Melihat situasi di depannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. warna hitam pada bola kristal itu bagaikan anak panah yang mengarah ke arahnya. Sepertinya jika bola kristal itu tidak menahannya, anak panah itu akan melesat keluar. Kaka, bakat adikmu memang bagus sekali. Su Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Perlu diketahui bahwa bola kristal hitam ini bukanlah benda biasa. Itu adalah alat sihir khusus yang diberikan khusus oleh sekte Suanyin untuk mendeteksi manusia dengan konstitusi atribut yin. Hal ini tentu saja tidak berpengaruh pada para kultifator abadi, tetapi jika seorang manusia tidak memiliki kultifasi untuk melindungi dirinya, maka ia tidak akan mampu lolos dari deteksinya. Su Fan tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia deteksi menggunakan alat ajaib ini, namun dia belum pernah melihat reaksi sekuat itu dari Wan R. Namun, dia hanya mengatakannya. Melihat Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dia mengerti apa yang dimaksudnya. Dia segera menyingkirkan bola kristal itu dan tidak menyebutkan masalah ini lagi. Dia tidak tahu tentang fisik khusus Wan R dan hanya berpikir bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Berapa banyak pahala yang akan didapat jika mengirim murid dengan bakat yang baik? Menyinggung pembantu baru karena hal ini. Su Fan tidak sebodoh itu. Tubuh Su Fan Wan R adalah konstitusi terbaik untuk mempraktikkan teknik Su Fan Namun, bagaimanapun juga, itu tergantung pada pilihan Wan R sendiri. Zhang Fan tidak akan membiarkannya dibawa pergi tanpa pandang bulu seperti wanita Fana sebelumnya. Saat itu sedang gerimis dan bukitnya gersang. Baik di Bukit Tandus tak bernyawa maupun di desa-desa di bawahnya, tak ada suara. Suasana sunyi, seolah-olah semuanya telah tertidur lelap. Tak lama kemudian, kedamaian ini pun pecah. Beberapa aliran cahaya melesat dari langit dan mendarat di kaki bukit. Cahaya itu menyala lalu menghilang, memperlihatkan sosok tiga pria dan satu wanita. Itu Zhang Fan dan yang lainnya. Setelah meninggalkan kota Hehuan, mereka akan bisa terbang. Dalam hal itu, baik itu kereta kuning cerah atau prajurit berbaju hitam, mereka hanya akan menjadi beban. Su Fan meninggalkan mereka begitu saja di kota. Pada saat ini, ada orang lain di samping mereka bertiga. Pria itu tinggi dan kuat, dengan bekas luka kelabang di wajahnya, yang menghancurkan wajahnya yang teguh. Dia berdiri di sana dengan sikap berwibawa, seperti batu yang keras. Itu adalah pemimpin penjaga yang dilihat Zhang Fan ketika dia memasuki kota, Chi Huo. Di kota, Su Fan menyebutkan apakah dia perlu mencari satu atau dua pembantu dan menyelesaikan beberapa masalah sepele. Ini juga perlu, meskipun gunung spiritual yang dipilih Zhang Fan terpencil dan tandus, masih ada beberapa desa di sekitarnya. Karena dia telah menempati tempat ini, dia harus memikul tanggung jawab untuk melindungi manusia Fana ini. Ini tidak perlu dikatakan. Namun, jika dia harus diganggu oleh beberapa hal sepele, bagaimana dia bisa terus berkultivasi. Pada saat ini, mereka membutuhkan seorang pembantu yang dapat menangani urusan-urusan biasa. Para prajurit yang disebut itu adalah para pengikut seperti para prajurit berbaju besi hitam, atau mereka digunakan untuk tujuan tersebut. Begitu Su Fan menyebutkannya, sosok Chi Huo langsung muncul di benak Zhang Fan. Saat memasuki kota, orang ini meninggalkan kesan yang baik padanya, jadi dia memilihnya. Setelah mereka berempat muncul, mereka tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka menatap ke atas ke arah gunung kecil yang tidak mencolok itu. Setelah hari ini, ini akan menjadi lokasi gua tempat tinggal Zhang Fan. Di tengah gerimis, gunung kecil itu tampak semakin gersang. Hanya lingkaran kabut awan ungu yang menutupi lereng gunung yang menunjukkan sedikit vitalitas. Ngomong-ngomong, Zhang Fan telah melihat cukup banyak kabut awan ungu di dunia inti. Karena karakteristik bunga ini, bunga ini sangat cocok untuk lingkungan dunia inti. Tidak perlu dibudidayakan secara khusus, dan bunga ini mekar di seluruh pegunungan dan dataran. Bunga yang ada di gunung kecil dianggap sedikit. Berkat bunga-bunga inilah gunung kecil itu dihiasi. Kalau tidak, itu akan benar-benar disebut gunung yang suram. Begitu melihat pemandangan di sini, Su Fan mengerutkan kening. Meskipun dia tahu dari Slip Diok bahwa ki spiritual di sini tidak mencukupi, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak tahu bahwa tempat itu sangat tandus dan tandus. Berbeda dengan dirinya, ekspresi Zhang Fan tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Kenyataannya, dia bukan saja tidak kecewa, dia malah puas dengan tempat ini. Itu bukan jalan yang penting, tetapi jalan itu tandus dan sunyi. Hanya ada sedikit orang, dan jalan itu cukup tenang sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Hal ini pada dasarnya memenuhi kebutuhannya. Mungkin orang lain peduli dengan jumlah penduduk, urat nadi spiritual, dan sebagainya, tetapi baginya, itu hanya masalah kecil. Dia tidak ingin mengembangkan kekuatan apapun di sini, jadi populasi tentu saja tidak penting. Bahkan urat nadi spiritual pun tidak penting. Dengan satu kota besar dan delapan kota kecil, totalnya ada sembilan kota. Mereka telah menempati sebagian besar urat nadi spiritual di sekitarnya. Urat nadi spiritual yang berkeliaran di luar bukanlah minat Zhang Fan. Tidak ada gunanya memilih yang terbaik dari yang terburuk. Selain itu, kultivasinya saat ini tidak perlu bergantung pada dukungan urat nadi roh. Baik itu menggunakan batu roh untuk membentuk formasi pengumpulan roh untuk berkultivasi, atau memurnikan pil untuk dimakan, itu jauh lebih efisien. Setelah beberapa saat, Zhang Fan memperhatikan semuanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang perlu diperhatikan, dia tiba-tiba bertanya, Saudaraku, apa nama tempat ini? Berapa jumlah desa seluruhnya? Ini. Su Fan terdiam sesaat, saat hendak melihat slip diok itu, terdengar suara serius. Melapor kepada guru, gunung ini tidak memiliki nama, hanya penduduk desa setempat yang menyebutnya Gunung Kecil Tandus. Totalnya ada tujuh desa, yaitu, dan desa keluarga si, Qi Huo lah yang berbicara. Setelah itu, orang ini masih tampak seperti batu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri diam di samping lagi, seolah-olah dia tidak menyadari tatapan Zhang Fan dan yang lainnya. Untuk mampu memahami tempat terpencil seperti itu dengan jelas dan membicarakannya seolah-olah itu adalah harta keluarganya, orang ini bukanlah orang sederhana. Ekspresi kekaguman muncul di mata Zhang Fan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dipilihnya dengan santai ternyata berbakat. Bagaimana orang yang berbakat seperti dia bisa menjadi seorang penjaga? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Fan dengan aneh. Saudaraku, orang ini awalnya adalah seorang prajurit dari seorang penatua diaken di sekte tersebut. Kemudian, dia diberhentikan, jadi dia menjadi penjaga gerbang kota. Kejahatannya adalah tidak menghormati tuannya. Itu bukan masalah besar. Melihat tatapannya, Su Fan segera mengirimkan suaranya. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, selama dia memiliki kemampuan untuk menangani masalah-masalah sepele itu, hal-hal lain tidak menjadi masalah. Kaka, apakah kamu tertarik melihatku menggali rumah gua? Tentu saja saya akan menonton. Zhang Fan dan Su Fan tertawa, lalu menggulung Waner dan Qi Huo, lalu tiba-tiba berubah menjadi dua pita dan terjun ke gunung kecil yang tandus. 293. Menggali gua tempat tinggal juga merupakan suatu bentuk pengetahuan. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menggali lubang. Kecuali jika itu adalah tempat tinggal sementara, seseorang harus mengamati urat nadiroh dengan saksama dan menggali di tempat dengan energi spiritual paling banyak. Jika tidak, baik untuk membuat batasan pertahanan atau untuk berkultivasi, itu tidak akan mencapai efek terbaik. Pengamatan Su Fan adalah untuk melihat bagaimana Zhang Fan memilih tempat untuk menggali. Tanpa diduga, tindakan Zhang Fan membuatnya bingung. Dia tidak melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki. Sebaliknya, dia membawa Su Fan mengelilingi seluruh gunung berkali-kali seolah-olah dia ingin menginjak setiap inci tanah. Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar menginjaknya dengan kakinya, tetapi butuh waktu satu jam hanya untuk terbang melintasi udara. Satu jam bukanlah apa-apa, tetapi Su Fan tidak dapat menahan rasa frustrasinya karena tidak memiliki petunjuk sama sekali. Tepat saat dia hendak bertanya, dia melihat Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Dia menyentuh sabuk binatang roh di pinggangnya dan melihat ke dinding gunung kecil di bawah kakinya. Zhang Fan tidak bermaksud menjelaskan kepada Su Fan. Sebaliknya, dia bertanya melalui telepati. Sebaliknya, dia bertanya melalui telepati, Biling, apakah dia ada di sini? Berdecit, berderit, berderit. Beberapa teriakan monyet liar terdengar di benaknya. Mereka tidak segembira dulu. Sebaliknya, mereka terdengar agak lemah. Reaksinya tidak aneh. Hanya saja hal-hal di depannya tidak dapat membangkitkan minatnya. Untuk menemukan titik kunci urat roh dan tempat dengan energi spiritual paling banyak, binatang roh khusus seperti monyet migrasi adalah yang paling cocok. Sayang sekali Zhang Fan tidak memikirkan hal ini dilembah tanpa kembali saat itu. Kalau tidak, dia tidak perlu bersusah payah untuk menangkap dan menjinakkannya sampai sekarang. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan Biling. Bakat monyet liar adalah menemukan ramuan spiritual, tetapi dalam beberapa situasi khusus, ia juga dapat menggunakannya untuk menentukan tempat berkumpulnya energi spiritual. Melalui komunikasi sebelumnya, Zhang Fan sudah tahu bahwa ini adalah tempat dengan ramuan spiritual terbanyak di seluruh gunung. Setelah memanggil Su Fan, Zhang Fan mendarat di tanah bersama Wan R. Tidak ada yang istimewa dari dinding gunung kecil itu dari luar. Hanya sebuah danau kecil di sisinya yang menarik perhatiannya. Begitu ia mendarat di tanah, ia mengibaskan lengan bajunya dan embusan angin kencang bertiup, menyebabkan riak-riak muncul di permukaan danau kecil itu. Awalnya, Su Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun, tak lama kemudian, ia melihat bahwa di permukaan danau, ada titik-titik cahaya padat yang mengambang ke atas dan ke bawah. Meskipun langit gelap, dengan penglihatan mereka, mereka masih dapat melihat wujud sebenarnya dari bintik-bintik cahaya tersebut. Mereka adalah tetesan air spirit grace seukuran jari. Di bawah tubuh mereka yang bulat, ada akar setipis bulu mata yang bergoyang di dalam air. Meskipun titik-titik air ini sangat dekat satu sama lain, dan akar-akar di bawah tanah juga saling terkait satu sama lain untuk membentuk rantai, mereka hanya mengambang di air dan tidak dapat menstabilkan tubuh mereka. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan melambaikan tangannya, mereka segera hanyut mengikuti arus. Haha, jadi itu rumput mutiara roh. Kamu benar-benar punya penglihatan yang tajam, kakak. Su Fan memuji begitu dia melihatnya. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Su Fan salah paham karena menemukan rumput mutiara roh ini di udara, jadi dia memilih tempat ini. Namun, tidak perlu menjelaskan masalah ini. Meskipun keberadaan pesona kayu bukanlah masalah besar, lebih baik jika satu orang lebih sedikit yang mengetahuinya. Zhang Fan melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat membalik permukaan danau. Rantai kecil rumput mutiara roh juga terbang dan jatuh ke tangannya. Wan R, cobalah dan lihat apakah itu lesat. Sambil berbicara dia menyerahkan rumput mutiara roh di tangannya kepada Wan R. Ini makanan. Wan R mengambilnya dan dengan hati-hati mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu masuk ke dalam mulutnya, ekspresi waspadanya menghilang. Rasanya asam manis, sangat lesat. Kakak, kamu mau makan? Wan R berkata dengan senyum manis di wajahnya. Tidak, ini khusus untuk dimakan para gadis. Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, seperti yang dikatakannya, hanya pembudidaya wanita yang akan memakan benda ini. Meskipun rumput mutiara roh juga merupakan jenis ramuan roh, ia tidak memiliki banyak kegunaan. Ia tidak memiliki kiroh yang melimpah, jadi tidak mengherankan jika biling, si monyet liar, sama sekali tidak tertarik. Akan tetapi, ada kegunaan khusus lainnya, yaitu untuk memelihara kecantikan seseorang. Para pembudidaya wanita tingkat rendah seringkali mengandalkan makan ini setiap hari untuk mempertahankan penampilan awet muda mereka. Namun, hal itu hanya berlaku bagi para kultifator wanita tingkat rendah. Bagi mereka yang memiliki kultifasi tingkat tinggi, seperti mereka yang berada di atas tahap pembentukan fondasi, ada cara untuk memastikan bahwa mereka akan selalu awet muda dan cantik, sehingga mereka tidak memerlukan hal ini. Meskipun benda ini umum, bukan berarti tidak ada persyaratan untuk tempat tumbuhnya. Persyaratan paling mendasar adalah harus memiliki kiroh yang melimpah. Meskipun gunung kecil ini tidak besar, namun tingginya ratusan kaki dan lebarnya ratusan kaki. Di area yang begitu luas, hanya tempat ini yang dapat menumbuhkan ramuan roh ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun itu bukan mata roh yang sebenarnya, jaraknya tidak jauh darinya. Saudaraku, aku akan menggali dua tempat tinggal di sini. Setelah berkata demikian, Zhang Fan segera menggunakan artefak dharmanya dan mulai menggali dinding gunung. Karena ini adalah tempat yang akan ditinggalinya dalam waktu lama, dia lebih berhati-hati saat menggali. Tidak seperti sebelumnya, di mana ruangan batu dan tempat tidur awan sudah cukup. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengukir ruangan untuk pengasingan, ruang tamu, ruang ramuan roh, ruang binatang roh, ruang pil, ruang senjata, aula, dan sebagainya. Mengenai tempat tidur awan, meja batu, dan kursi, tidak perlu dikatakan lagi. Serta ketajaman artefak dharma, dibutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk menggali gua tempat tinggal seperti ini. Setelah duduk di depan meja batu, Su Fan melihat sekelilingnya dan berkata, Saudara Zhang, apakah Anda ingin saya mengirimkan beberapa aksesori dan pelayan untuk melayani Anda? Kakak, terima kasih, tapi aku tidak membutuhkan itu. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Saudaraku, kamu benar-benar seorang kultifator. Tidak heran tingkat kultifasimu begitu tinggi. Aku tidak sebaik dirimu. Melihat seruan Su Fan, Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Memikirkan kembali apa yang dilihatnya di gunung pilar surga, Tetua Ge, sebagai seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak, tinggal di tempat yang jauh lebih sederhana daripada dirinya. Itulah seorang kultifator sejati. Kakak, kamu sudah bekerja keras hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Su Fan berdiri dan melirik Wan Er. Ia melanjutkan, Setiap hari, aku akan memerintahkan para pelayan untuk membawakanmu makanan dari pavilion Xiao Xiang. Aku harap kau tidak menunda. Terima kasih, Saudara. Zhang Fan mengangguk. Ini terutama untuk Wan Er. Dia sendiri hanya makan untuk memuaskan rasa laparnya. Atau dengan tingkat kultifasinya saat ini, makan dan puasa sudah cukup. Setelah beberapa saat, Su Fan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di dalam gua, hanya Zhang Fan dan Wan Er yang tersisa. Untuk beberapa saat, gua itu sunyi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menikmati kedamaian. Masih ada satu hal penting lagi yang belum dilakukan. Zhang Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat berputar mengelilingi gua. Pada saat yang sama, berbagai benda terbang keluar dari kosmos saksatu persatu saat dia bergerak. Beberapa adalah bendera, beberapa adalah batu giyok, dan beberapa ditempatkan di gua sesuai dengan berbagai aturan yang sulit dipahami. Jumlah waktu yang dihabiskannya kali ini lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Dua jam kemudian, dia akhirnya berhenti, dan napasnya menjadi sedikit berat. Itu belum berakhir. Tangannya berubah, meninggalkan banyak bayangan. Dia membentuk segel satu demi satu. Pada saat yang sama, dia berteriak pelan, jangan khawatir. Arai, bangkit. Dalam sepersekian detik, energi spiritual dari pembuluh darah spiritual bawah tanah terus-menerus diekstraksi, berubah menjadi kabut putih tebal. Dalam sekejap, kabut itu menyebar turun dari puncak gunung seperti air yang mengalir, menutupi segalanya. Saat ini, di kaki gunung, wajah Cihu masih kakus seperti batu. Dia sedang berbicara dengan tujuh orang tua. Di antara tujuh lelaki tua yang menganggup dan membungkuk, salah satunya adalah Si Xin, yang telah berbicara dengan Zhang Fan untuk waktu yang lama. Saat dia mendengarkan ceramah Cihu, mata lelaki tua kecil itu terus berputar. Sejak dia mengetahui seperti apa rupa guru baru itu, dia telah bertindak seperti ini. Hem. Mulut Cihu berhenti sejenak. Tiba-tiba dia mendonga untuk melihat puncak gunung dan secara kebetulan melihat awan putih tebal menyebar. Dalam sekejap, seluruh gunung kecil itu tampak seolah-olah telah jatuh ke dalam awan. Gunung itu terlihat samar-samar dan tampak seperti negeri dongeng di awan. Setelah beberapa saat, awan tebal ini tampak kembali ke posisi semula. Mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah dan batu lalu menghilang tanpa jejak. Baik Cihu maupun tujuh kepala desa, mereka bukanlah orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Tentu saja, mereka tidak akan mengira bahwa awan tebal itu telah menghilang. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa mereka hanya bersembunyi. Selama ada yang masuk tanpa izin, mereka akan muncul lagi untuk melawan. Dia benar-benar layak disebut master. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini, tetapi semua orang menghela nafas dengan emosi. Hanya Cihu yang masih menatap puncak gunung. Ekspresinya, yang tidak berubah selama puluhan ribu tahun, akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Ekspresinya sangat rumit, seolah-olah ada penyesalan yang tak terbatas di dalamnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar dari puncak gunung. Suaranya tidak keras, tetapi di telinga orang-orang di kaki gunung, seolah-olah berada tepat di samping telinga mereka. Setiap kata terdengar sangat jelas. Cihu, masalah-masalah sepele ini akan kuserahkan padamu. Jika kau menemui sesuatu yang tidak dapat kau pecahkan, datanglah dan temui aku. Lakukan pekerjaan dengan baik, dan Anda akan mendapat imbalan. Begitu suara itu jatuh, kilatan cahaya merah menyala berkelap-kelip di puncak gunung, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menerjang ke arah Cihu. Ketika mendekat, ia jatuh tak berdaya. Sebelum mendarat, Cihu telah mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Ada sekitar selusin batu spiritual rendah yang dibutuhkan untuk menjamin keselamatan setiap desa. Di seluruh bukit, satu-satunya tempat di mana awan putih tebal bergulir adalah tempat tinggal gua baru yang dibuka Zhang Fan. Di dalam gua, setelah Zhang Fan selesai berbicara dengan Cihu, dia melihat ke arah Wan Er dan berkata, Wan Er, aku perlu melakukan pelatihan tertutup untuk beberapa waktu. Oh. Wan Er menjawab dengan suara pelan, sambil memainkan ujung bajunya. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kekecewaan dalam suaranya, bagaimana mungkin itu bisa lolos dari telinga Zhang Fan. Sambil sedikit mengernyit, Zhang Fan berpikir sejenak dan menambahkan, bawakan aku makanan setiap hari. Iya. Wan Er tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menganggup dengan berat. Cari kamar untuk istirahat. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu orang-orang yang dikirim oleh Su Fan untuk mengantarkan makanan. Mereka akan menyediakannya untuk Anda. Zhang Fan berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan memasuki ruangan tenang yang telah disiapkan. Semuanya sudah siap, dan waktunya menjelajah. Di ruangan yang sunyi, Zhang Fan duduk bersila di atas kasur awan dan futon. Dia perlahan-lahan menekan satu tangan ke lantai dan berkata dengan lembut. Penatuaku, mari kita mulai. 294. Guruku, mari kita mulai. Zhang Fan perlahan menekan telapak tangannya ke tanah dan berkata lembut. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Suara ku tahu terdengar santai. Pada saat yang sama, cermin matahari besar bersinar dan terbang di sekitar ruangan, seolah-olah telah ditekan untuk waktu yang lama dan akhirnya bebas. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu tidak bisa membiarkanku bersantai. Saat dia berbicara, permukaan cermin matahari besar berkedip dan gambar ku tahu muncul. Sepertinya dia benar-benar sedang meregangkan otot dan tulangnya. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa taois ku ini agak tidak biasa. Biasanya, dia paling tertarik pada hal semacam ini, tetapi sekarang. Baiklah, mari kita mulai. Setelah beberapa saat, cermin matahari besar menari dan melayang di belakang kepala Zhang Fan. Kemudian berhenti bergerak seperti matahari. Pada saat ini, suara ku tahu keluar. Sebelum suaranya menghilang, sebuah indra ilahi yang sangat besar tiba-tiba turun. Ia mengikuti tubuh Zhang Fan dan mengalir keluar di sepanjang telapak tangannya yang ditekan ke tanah dan mengalir ke tanah. Ia menyebar seperti banjir dan mengalir dalam seperti bor. Di bawah kendali ku tahu, kesadaran yang sangat besar itu seperti air, terus mencari celah dan terus meresap. Pada saat ini, Zhang Fan tidak tinggal diam. Kesadarannya jauh lebih lemah daripada kesadaran ku tahu, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melilitkannya rat-rat di sekitar kesadaran ku tahu dan mengikutinya ke kedalaman tanah. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu dan seberapa dalam mereka telah pergi. Sampai, bahkan di bawah kesadaran ku tahu, Zhang Fan merasa bahwa dia tidak dapat menahannya lagi, dia akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Hah! Ini! Di bawah kesadaran keduanya, sebuah penghalang seluas lautan tiba-tiba muncul di depan kesadaran mereka. Penghalang itu tak berujung. Tidak peduli seberapa jauh mereka menyapu ke kiri dan kanan, mereka tidak dapat menemukan celah. Rasanya seperti laut sungguhan, mengisolasi kedalaman laut ke dunia lain. Hal semacam ini jelas tidak mungkin terbentuk secara alami. Kemungkinan besar Sutong telah meninggalkan kemampuan perlindungan ilahi. Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk memahaminya dengan saksama. Di atas lautan luas, gelombang tiba-tiba muncul, seolah-olah ada gempa bumi di dasar lautan. Kekuatan yang besar dan dahsyat tiba-tiba meledak, membawa serta kekuatan yang tak terbatas, seolah-olah ingin menelan segalanya. Sebuah perahu kecil di tengah ombak yang mengamuk adalah gambaran situasi saat ini. Fiuh! Suara helaan napas panjang terdengar di ruangan yang sunyi tanpa peringatan. Suara itu bergema sesaat sebelum kembali sunyi. Indra keilahian yang luar biasa itu surut bagai air pasang dan memasuki sosok yang duduk bersila di hamparan awan. Tubuh Zhang Fan dan cermin harta karun matahari agung di belakang kepalanya bergetar hebat saat kesadarannya menghilang. Kemudian dia perlahan membuka matanya. Luar biasa! Tubuh Zhang Fan awalnya menegang, lalu mengendur dan mendesah. Baru saja, ketika dia berada jauh di bawah tanah, indra ketuhanannya hampir musnah. Untungnya, itu hanya akibatnya. Fluktuasi mengerikan di penghalang lautan tidak ditujukan padanya. Jika itu adalah batasan biasa, begitu disentuh, ia akan melakukan serangan balik yang ganas. Belum lagi dia, bahkan kesadaranku tahu tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Sekarang kamu tahu betapa dahsyatnya. Suara pendetaku terdengar dari cermin harta karun matahari agung yang baru saja tenang. Samar-samar, ada sedikit rasa lelah dalam suaranya. Saat berada di bawah tanah, kesadarannya telah menanggung sebagian besar tekanan. Lagi pula, kesadarannya belum pulih ke kekuatan puncaknya, jadi tidak dapat dihindari bahwa ia akan merasa lelah. Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya. Memikirkan perilakunya yang tidak biasa sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ku tahu, apakah kamu sudah mengetahuinya. Selagi dia bicara, dia terus menekan telapak tangannya ke tanah, diam-diam merasakan sesuatu. Itu benar. Saat aku tiba di sini, lelaki tua ini sudah punya firasat. Penyelidikan tadi hanya untuk memastikannya. Pendeta tahu ku tidak menyangkalnya. Dia menggerakkan cermin harta karun matahari agung untuk terbang dari belakang kepala Zhang Fan. Melihat gerakan Zhang Fan, dia berkata, Nak, kau tidak memikirkan hal itu lagi, kan? Singkirkan ide itu secepatnya. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Hah? Zhang Fan menatap tahu ku dengan heran. Dia perlahan menarik telapak tangannya dan bertanya, tahu ku, apakah kamu tahu batasan apa ini? Pembatasan? Hahaha. Nak, apakah kau masih akan menggunakan indera ketuhananmu yang aneh itu untuk menghancurkannya? Jangan pernah pikirkan itu. Meskipun aku tidak tahu isi spesifik dari metode itu, menurutku itu pasti sesuatu yang bisa mendobrak batasan. Meskipun sangat kuat, benda di bawah tanah itu bukanlah batasan. Inilah batasan besar dua alam. Monster tua alam jiwa baru lahir memang monster tua alam jiwa baru lahir. Setelah melihatnya beberapa kali, dia secara kasar memahami inti dari pembatasan besar lima elemen. Zhang Fan tidak menjelaskan. Dia hanya bertanya dengan bingung, pembatasan besar dua alam. Ini suatu batasan, sebuah formasi. Pendeta tahu ku tidak membuat Ningke penasaran. Dia memberi tahu Ningke semua yang dia ketahui tentang pembatasan besar dua alam. Pembatasan besar dua alam bukanlah pembatasan atau formasi. Pembatasan itu memiliki karakteristik keduanya. Dapat dikatakan sebagai indra ilahi yang aneh. Pembatasan itu hampir tidak dapat dianggap sebagai jenis formasi. Penganut Taoisme ku hanya pernah melihat teknik ini satu kali. Teknik ini berada di gerbang gunung jalan penciptaan pada zaman dahulu. Pembatasan besar dua alam tidak seperti formasi biasa. Formasi ini tidak didasarkan pada pasokan batu spiritual atau kekuatan spiritual urat bumi. Sebaliknya, formasi ini menghubungkan dua alam dan memperoleh kekuatan penghalang. Kekuatan semacam ini setara dengan menghubungkan titik dua alam. Kekuatan ini meminjam kekuatan alam lain untuk melindungi sesuatu atau suatu tempat. Seberapa mengerikankah kekuatan satu alam? Kalau seseorang ingin menghancurkannya dengan paksa, seseorang harus mengeluarkan kekuatan satu alam dalam sekejap. Tingkat kekuatan ini memang ada. Misalnya, ketika para kultifator naik level, kekuatan yang mereka keluarkan hampir mencapai tingkat ini. Tetapi sesuatu seperti kenaikan belum pernah terdengar selama ribuan tahun. Mendengar ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Dia tidak menyangka bahwa penghalang laut di bawah tanah memiliki asal-usul yang begitu hebat. Menurut Taoise Ku, penghalang itu hanya dapat ditembus oleh orang-orang abadi. Kemudian, Ku Taoise menyimpulkan, yang akhirnya membuat ekspresi Ning Ke berubah drastis. Sesaat, Zhang Fan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Dia bertanya lagi dengan tidak percaya, apa yang kau katakan, pendetaku? Ku bilang, sial, tikus kecil itu benar-benar telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Pada saat ini, cermin matahari besar bergetar hebat. Meskipun tidak ada gambar, Ning Ke dapat membayangkan ekspresi tertekan pendeta Tao Ku. Tahap pembentukan jiwa. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tahap pembentukan jiwa itu seperti apa? Dia adalah seorang kultifator yang sangat kuat yang tidak pernah muncul di dunia Fana selama ribuan tahun. Di era ini di mana para kultifator tahap Naschen Sol akhir tidak terkalahkan, setiap kultifator tahap Sol Formation yang akan menjadi yang terkuat di dunia. Tujuan hidup Zhang Fan ditetapkan saat ia berada di tahap pelatihan Qi. Yaitu keabadian dan kebebasan. Keabadian berarti kehidupan abadi, tidak layu bersama tanaman, hidup sepanjang langit dan bumi. Untuk mencapainya, seseorang harus mencapai tahap pembentukan jiwa. Para pembudidaya manusia, hanya ketika mereka mencapai tahap pembentukan jiwa, mereka dapat benar-benar terbebas dari belenggu daging dan hidup murni sebagai roh primordial. Semua jejak kehidupan akan diserap ke dalam roh primordial. Jika mereka tidak mati dengan kejam, mereka akan dapat hidup selamanya. Su Tong, tikus yang dibenci semua orang, benar-benar mencapai tahap pembentukan jiwa. Tidak mengherankan jika penganutku tahu yang berada pada saat yang sama dengannya tidak dapat menerimanya. Setelah beberapa saat, setelah melampiaskan depresi di dalam hatinya, cermin harta karun matahari agung perlahan-lahan menjadi tenang, sekali lagi melanjutkan sikapnya yang santai dan tak tergesa-gesa, berkibar ke atas dan ke bawah di ruangan yang sunyi, terlihat seperti sedang meregangkan tubuhnya di bawah sinar matahari, sangat rileks dan puas. Hem, melihat ini, Zhang Fan teringat sesuatu dan bertanya, ku tahu, apakah ada sesuatu yang aneh? Atau, apakah ada kekurangan dalam teknik terlarang dua alam? Tidak. Jawaban ku tahu tegas dan menentukan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia tahu itu hanya angan-angan. Bagaimana mungkin teknik terlarang yang begitu kuat memiliki kelemahan yang jelas? Sayang sekali. Bagaimanapun, kultifasinya masih belum memadai. Bahkan jika teknik pemecah batasan lima elemen agung dapat menghancurkan semua teknik pembatasan di dunia, teknik itu tetap tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi kekuatan dunia seperti itu. Dari kontak awal dengannya, dia tahu bahwa jika dia benar-benar menggunakannya, bahkan serangan balik yang paling mendasar pun akan cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tetapi, tepat saat dia hendak putus asa, suara ku tahu terdengar lagi. Tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Ku tahuis. Akhir-akhir ini, dia merasa bahwa tahuis ku semakin sakit setelah dikurung di tanah roh api. Dia menjadi semakin jahat. Pasti ada cara untuk memecahkannya. Betapapun hebatnya teknik terlarang dua alam, pasti ada saja masalahnya. Lagi pula, kekuatan kedua alam itu tidak bisa sepenuhnya digabung. Setiap seribu tahun, kekuatan itu akan dipisahkan oleh gaya tolak. Pada saat itu, teknik terlarang akan hancur. Ini saat yang tepat untuk masuk. Pendeta tahu ku berbicara tanpa lelah, menjelaskan dengan jelas batasan teknik terlarang besar dua alam. Jika dia tidak berpartisipasi dalam penggalian reruntuhan jalan penciptaan, monster tua alam jiwa baru lahir biasa tidak akan tahu banyak. Ku tahu, apa maksudmu? Zhang Fan awalnya terkejut, lalu ia merenung. Seribu tahun hampir habis. Itu benar. Menurut perkiraanku, itu akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun. Jika tidak, penghalang itu tidak akan bergetar tanpa alasan. Dalam hal ini, Zhang Fan sangat setuju. Sekarang setelah dia memahami detail teknik terlarang besar dua alam, dia tidak berpikir bahwa momentum mengerikan sebelumnya disebabkan oleh Indra Ilahi mereka yang kecil. Jika memang begitu, Indra Ilahi itu akan musnah tanpa jejak. Mungkin saja penghalang dua alam tidak stabil dan akan segera terpisah. 10 atau 20 tahun. Itu cukup bagus. Zhang Fan menganggup dan menenangkan dirinya. Dia tidak terburu-buru. 10 atau 20 tahun, bagi manusia biasa, lebih dari separuh hidup mereka. Namun bagi seorang kultifator abadi, itu hanya sekejap mata. Meskipun Zhang Fan baru berada di tingkat dasar, ia masih memiliki waktu hidup setidaknya 100 atau 200 tahun lagi. 10 atau 20 tahun hanyalah angka. Ditambah lagi, dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini. 10 atau 20 tahun itu tidak akan dianggap sia-sia. Dalam setengah tahun, jalan menambang dance. Bergumam pada dirinya sendiri, mata Zhang Fan berbinar penuh harap. 295. Anda bisa menunggu 10 atau 20 tahun. Haha, nak, kelihatannya kau benar-benar ingin tinggal di sini. Pendeta Tao Ku tidak terkejut dengan pilihan Zhang Fan. Sebaliknya, dia tampak sudah menduganya. Tetapi, kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Sudahkah kamu memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah antara kedua saudara kandung ini? Sekarang Anda terlibat. Bagaimana menurut Anda? Kamu suka yang mana? Yang mana? Zhang Fan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Tao Isku mengajukan pertanyaan ini dengan maksud untuk mengujinya. Lagi pula, jika ia ingin tinggal di sini dan berhasil menguasai Tao Penambangan Bijih, maka ia harus bertindak sebagai sesepuh sekte luar dari sekte persatuan gembira. Jika demikian halnya, dia tidak akan dapat menghindarinya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka keduanya. Apa yang dilakukan kedua bersaudara itu sekarang tidak ada artinya. Orang yang akan memutuskan siapa yang akan menduduki jabatan itu adalah ibu mereka, ibu dari Grandmaster Joyful Union. Siapapun yang dia katakan, itu akan terjadi. Baik Su Xinling yang berkolusi dengan sekte Suanyin maupun Su Fan yang berkolusi dengan para pengikut sekte persatuan gembira, semuanya tidak ada artinya. Dia sangat jelas tentang hal ini. Dari sudut pandang Master Sekte Joyous Union, apakah itu berkolusi dengan orang luar atau menghubungi bawahan, itu adalah hal yang tabu. Bantuan ini mungkin tidak serta-merta memberi mereka poin tambahan, dan bahkan mungkin memengaruhi citra mereka di mata Master Sekte Joyous Union. Terutama Su Xinling. Jika dia benar-benar mengira sekte Suanyin dapat sepenuhnya mengendalikan Master Sekte Joyful Union, maka dia salah besar. Iya, Sekte Suanyin memiliki kemampuan ini, tetapi Sekte Joyful Union adalah sekte cabangnya. Ada lebih dari satu sekte seperti ini. Sekte Suanyin harus melakukan sesuatu dengan akal sehat. Jika tidak, tidak akan ada gunanya jika semua orang kecewa berat. Jadi, ketika Ketua Sekte Joyful Union memilih penerus, dia akan mempertimbangkan pendapat Sekte Suanyin. Namun, keputusan akhir tetap dibuat olehnya. Jika Ketua Sekte Joyful Union memilih Sufan, maka Su Xinling harus meyakinkan Sekte Suanyin untuk mengirim ahli untuk membunuh Ketua Sekte Joyful Union dan yang lainnya. Dengan begitu, Sekte Joyful Union akan lumpuh. Namun, apakah ini mungkin? Bagi Sekte Suanyin, tidak masalah siapa pemimpin Sekte itu. Selama mereka tidak melanggar perintahnya dan menyelesaikan tugas-tugas dasar, maka dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitulah cara Sekte Kultivasi Besar sejati menangani masalah. Bahkan Sekte karakteristik Dharma pun sama. Lumayan, setidaknya kamu tidak kehilangan akal. Pendeta Tauku memuji dan kemudian bertanya, lalu menurutmu siapa yang disukai oleh Master Sekte He Huan? Gadis kecil itu atau anak laki-laki konyol itu? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penatu aku, apakah kau sedang menggali jebakan untukku lagi? Bagaimana bisa Junior ini mengetahui pikiran Master Sekte Joyful Union? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu tergantung pada seberapa kuat keinginannya untuk berkuasa. Oh, ceritakan padaku secara rincin. Sosok Tauku berputar di cermin. Sedikit kekaguman melintas di matanya yang kuning redup. Jika dia puas dengan posisinya sebagai Ketua Sekte Persatuan Gembira dan tidak tega memperkuat Sekte tersebut, maka dia seharusnya memilih Su Xinling. Di sisi lain, Su Fan, yang tidak ada hubungannya dengan Sekte Suanyin, adalah kandidat terbaik. Lagi pula, untuk maju lebih jauh, hal yang paling mendasar adalah melepaskan diri dari kendali Sekte Suanyin. Jika demikian, Su Xinling, yang terlalu terlibat dengan mereka, bukanlah pilihan yang baik. Adapun Master Sekte Persatuan Gembira yang menyerahkan kekuasaan Sekte kepada putrinya dan mengasingkan diri, baik Zhang Fan maupun Pendeta Tauku tidak menggunakan hal ini sebagai dasar untuk menilai keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan. Bagaimanapun juga, keinginan seorang kultifator untuk mendapatkan kekuasaan sangat berbeda dengan keinginan manusia biasa. Pertama-tama, kekuasaan didasarkan pada kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, itu tidak akan berguna. Mereka bisa membunuh dengan lambayan tangan. Kedua, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, tidak dapat hidup selamanya adalah penyesalan terbesar. Di bawah ketakutan akan kematian, semua kekuatan tidak ada artinya. Hanya hidup selamanya di dunia adalah impian utama manusia. Betapapun mengerikannya otoritas mereka, dan kata-kata mereka adalah hukum, ketika mereka merasakan panggilan kematian, bukankah mereka tetap meletakkan segalanya dan melakukan tindakan bodoh yang tak terbayangkan. Mereka menyingkirkan kelicikan dan keberanian mereka sebelumnya, dan hanya berharap untuk hidup selama satu atau dua tahun lagi. Hal semacam ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun, menurut Zhang Fan, orang ini pastilah wanita yang cerdik dan cakep dengan hasrat kuat akan kekuasaan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengandalkan Sekte Suanyin untuk mengembangkan Sekte Hei Huan ke tahap ini. Di kota Hei Huan, ada banyak kekuatan yang tidak kalah dengan Sekte Hei Huan. Namun, dia mampu meminjam kekuatan dengan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan gelar kekuatan nomor satu. Bagaimana ini bisa disebut keberuntungan? Kalau saja dia hanya orang yang berkultivasi keras dan tidak memedulikan dunia luar, maka tidak dapat dipastikan apakah kota Hei Huan masih akan disebut demikian. Pembahasan tentang Ketua Sekte Joyos Union berakhir di sini. Jika dia tidak bisa melihatnya secara langsung dan memahami keinginannya untuk berkuasa, maka semua penilaiannya tidak lebih dari sekadar pantulan dicermin. Tidak ada artinya. Lumayan, lumayan. Wah, kamu bisa berpikir jernih sekali. Kamu tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Selama kultifasimu meningkat, kamu akan memiliki duniamu sendiri. Kata pendetaku dengan puas. Zhang Fan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan beberapa benda muncul di depan hamparan awan. Enam bulan sudah cukup. Spanduk tulang putih neterwer terbuat dari tulang-tulang putih yang aneh. Awan tebal Yinki mengubah ilusi menjadi kenyataan. Ada banyak sekali hantu dan setan yang tersegel di dalamnya. Yinki begitu pekat, suara teriakan hantu dan lolongan serigala. Kebencian yang tak terbatas merembes keluar melalui spanduk dan membenamkan seseorang di dalamnya, menyebabkan seluruh tubuh seseorang terasa dingin. Dinginnya ini bukan dingin yang berasal dari luar, melainkan debaran jantung. Rasa dendam dan kebencian yang memengaruhi pikiran. Rasa dendam dan kebencian itu secara langsung memengaruhi jiwa dan menyebabkan hati merasa takut. Bahkan seorang kultifator hantu tidak akan mau bertahan dalam teror semacam ini terlalu lama. Jika tidak, pikirannya akan terkikis oleh kebencian dan dendam para hantu. Jika ringan, kultifasinya akan sangat menurun. Jika berat, ia akan mengamuk dan berubah menjadi iblis yang tidak berakal. Namun, saat ini, ada tiga bayi iblis yang terbang di sekitar panji tulang putih Neterward, menyentuh dan melihat sekeliling. Teriakan mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka adalah anak-anak biasa yang melihat makanan lesat yang langka. Bagi bayi iblis, hantu dan setan yang dihindari orang normal adalah nutrisi terbaik. Bahkan yinki yang sangat padat pun merupakan camilan yang lesat untuknya. Teriakan mereka semakin keras. Tiga pasang tangan kecil menggaruk sepanduk itu. Jika bukan karena gelombang tak terlihat yang dipancarkan sepanduk tulang putih Neterward, bayi-bayi iblis itu akan merasa khawatir. Kalau tidak, mereka akan melemparkan diri mereka ke dalam sepanduk tulang putih Neterward. Tepat saat ketiga jiwa baru lahir iblis itu menangis tak henti-hentinya dan menoleh ke belakang, sebuah cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari belakang mereka dan menghantam sepanduk tulang putih Neterward. Serangan ini bukan serangan dengan kekerasan, tetapi dipicu oleh segel. Tepat saat cahaya merah menutupi sepanduk tulang putih Neterward, rune misterius muncul satu demi satu. Rune-rune itu saling bertabrakan dan menyatu. Akhirnya, ledakan keras terdengar. Seolah-olah sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di sepanduk tulang putih Neterward. Pertama, yinki yang begitu tebal dan kental sehingga tampak memiliki substansi, seperti cairan, melonjak keluar. Di belakangnya, ada banyak sekali setan dan hantu. Seolah-olah gerbang ngeraka telah terbuka dan ratusan hantu berjalan di malam hari. Dalam sekejap, ruangan batu yang luas itu berubah menjadi kota hantu. Wah-wah-wah. Tangisan bayi-bayi menggetarkan langit. Kali ini, tidak ada lagi desakan. Yang ada hanya kegembiraan tak terbatas, suka cita pesta. Sungguh sayang. Ini adalah suara dari kutau. Betapapun borosnya, itu sepadan. Setelah melahap hantu-hantu ini, ketiga bayi iblis itu pasti akan maju ke tahap tengah alam pendirian yayasan. Ini adalah bantuan terbesar. Suara Zhang Fan masih tenang. Nada suaranya acu tak acu, tanpa sedikitpun rasa penyesalan. Di antara awan gelap yang pekat, bendera tulang putih Neterward masih berdiri tegak. Sekilas, tampaknya tidak ada perubahan. Namun, setelah diamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa bendera yang awalnya hitam pekat itu kini berwarna abu-abu kehijauan, hampir seperti transparan. Ini adalah hasil dari serangan Zhang Fan sebelumnya, dan juga asal mula pesta yang dibicarakan oleh tiga bayi iblis. Spanduk tulang putih Neterward tidak hancur. Hanya saja ketika Zhang Fan membalikkan mantra-nya, Yin Qi dan hantu yang terkumpul semuanya dilepaskan. Dengan cara ini, fungsi asli Neterward Whitebound Banner hampir sepenuhnya hilang. Hanya kemampuan aslinya untuk menahan hantu yang tersisa. Inilah yang dihargai Zhang Fan. Mengenai efek mengendalikan hantu untuk menyerang, dia tidak mempedulikannya. Lagi pula, dia bukan seorang kultifator atribut Yin dan tidak memiliki banyak penelitian tentang mantra semacam itu. Dia tidak bisa melepaskan terlalu banyak kekuatan. Paling-paling, dia akan setara dengan kurcaci dari hari itu. Sebaliknya, lebih baik menggunakannya untuk memberi makan bayi iblis dan membentuk pasukan tempur siap pakai. Dengan gerakan lengan bajunya, angin kencang bertiup. Yin Qi yang memenuhi langit dan bayi-bayi iblis yang memunya hantu-hantu semuanya tergulung menjadi bola dan disegel di tepi tembok. Untuk sesaat, ruangan sunyi yang tampak seperti alam hantu itu kembali jernih. Ini adalah santapan paling nikmat yang pernah dinikmati oleh tiga dimen Naschen Sol dalam hidup mereka. Menghadapi tindakan Zhang Fan, mereka tidak hanya tidak melawan sama sekali, mereka bahkan tidak memandangnya. Mereka hanya fokus melahap makanan mereka. Tubuh mereka yang kecil dan seperti bayi tampak membengkak. Setelah menyelesaikan ini, Zhang Fan tidak lagi memperhatikan mereka. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Spanduk tulang putih Neterward dan bayi-bayi iblis hanyalah tindakan pertama. Kuali Langit dan Bumi Sembilan Revolusi, sederhana dan tanpa hiasan, berdiri dengan tenang di tengah ruangan yang sunyi. Ia seperti orang tua yang telah mengalami perubahan hidup, dengan dingin mengamati hidup dan mati segala sesuatu. Tubuh kuali itu diselimuti aura liar yang samar dan mendalam. Aura ini tak berbentuk dan tak berwujud, namun mustahil untuk diabaikan. Begitu Indra Ilahi seseorang memindainya, mereka akan merasakan sensasi gemuruh. Seolah-olah mereka langsung kembali ke era ketika semua makhluk hidup di dunia berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Itu adalah era Dao Alkimia ini adalah satu-satunya harta karun kuno yang dimiliki Zhang Fan. Meskipun masih kekurangan inti kuali, harta karun itu tetap merupakan harta karun yang benar-benar tak ternilai. Bahkan seorang eksentrik Nas Chen Sol akan mengabaikan kehatian-kehatian dan memperebutkannya. Selama seseorang melihat Kuta Ois, yang terbang mengelilingi Zhang Fan dan bercelote tanpa henti, orang tersebut akan mengetahui satu atau dua hal tentangnya. Di samping kuali langit dan bumi sembilan revolusi, sekantung ramuan dan sekotak daun bambu Jasper diletakkan dengan tenang. Tas obat roh berisi ramuan roh yang Zhang Fan secara pribadi pergi ke Laut Awan Langit Menari untuk mencari gadis surgawi, Wan King, untuk dibeli. Itu semua adalah barang yang diperlukan untuk memurnikan pil akumulasi roh. Daun bambu Jasper dalam kotak brokat merupakan katalis obat yang penting untuk meramu pil ini. Enam bulan sama dengan tiga bulan untuk meramu pil, dan tiga bulan untuk menyelesaikan meramunya. Dengan bantuan katalis obat dan teknik pil sembilan revolusi, orang dapat membayangkan pil jenis apa yang dapat dibuat. Enam bulan ini seperti semacam akumulasi, rangkuman dan penyempurnaan keterampilan alkimia sebelumnya sebelum mempelajari daun penambangan biji dan seni pil penahan air. Bangkit! Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan mengulurkan telapak tangannya dan berteriak. Dalam sekejap, api bumi menyala dan menyembur keluar. Kuali yang berharga itu dibuka dan anggrek-anggrek dilemparkan ke dalamnya. Enam bulan bisa dikatakan lama, tetapi bisa juga dikatakan singkat. Tenggelam dalam satu hal, waktu berlalu dengan cepat. Dia hanya tahu bahwa pilar api surgawi telah naik dan turun, dan telah melalui 180 siklus. Di dunia inti, terdapat sumber air bawah tanah yang tak terbatas. Uap air dalam jumlah tak terkira naik dan mengembun bersama energi magnetik di langit, menciptakan musim hujan magnetik yang abadi. Seperti kata pepatah, gerimis yang terus-menerus ada akhirnya. Setelah enam bulan hujan berkabut, akhirnya ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam beberapa hari terakhir, gerimis yang awalnya lembut seperti bunga willow yang membelai wajah menjadi semakin jarang. Biasanya, hanya setetes saja yang jatuh, dan jika harus menunggu, akan butuh waktu beberapa menit. Orang-orang di kaki gunung tandus kecil itu tidak sempat memperhatikan hujan magnetik biasa ini. Semua pikiran dan perhatian mereka tertarik oleh situasi aneh gunung tandus kecil ini. Beberapa bulan yang lalu, tidak ada yang tahu persis kapan hal itu terjadi. Mereka hanya tahu bahwa pada hari biasa, aroma obat yang samar dan elegan tiba-tiba menyebar ke seluruh gunung yang tandus. Pada beberapa bulan pertama, kepekatan aroma obat ini tidak pasti. Kadang-kadang sangat tipis sehingga hampir tidak dapat dikenali, seperti aroma rumput. Kadang-kadang tiba-tiba muncul, seperti seratus bunga yang mekar, menggelitik hati mereka yang ditakdirkan untuk menciumnya. Namun dalam tiga bulan terakhir, tiba-tiba berubah. Aromanya semakin kuat dari hari ke hari, dari samar menjadi tak terabaikan, seolah takkan pernah berhenti, berkembang ke arah yang lebih murni dan pekat. Aroma obat ini juga aneh. Seberapa pekat pun aromanya, aroma itu hanya menyebar di area gunung tandus kecil itu, seolah-olah dibatasi oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak sedikitpun aroma itu keluar. Seringkali, saat melangkah keluar, aromanya tidak tercium, dan saat melangkah mundur, aroma obat itu akan menyerang hidung. Jika hanya itu, penduduk desa paling-paling hanya akan memuji keterampilan luar biasa sang guru. Bagaimanapun, betapapun baru dan menariknya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Beras, minyak, garam, kedelai, cuka, teh, beras, minyak, garam, cuka, dan teh. Namun, aroma obat ini sangat tidak biasa. Kadang-kadang, pasien yang menciumnya akan merasa segar di tempat, seolah-olah semua penyakitnya telah hilang. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan rumor bahwa itu adalah perhatian sang guru terhadap penduduk desa, dan bahwa itu dapat memperpanjang hidup seseorang jika seseorang menciumnya. Siapa yang ingin melewatkan hal baik seperti itu? Tak lama kemudian, pemandangan itu menjadi pemandangan di Gunung Tandus kecil ini. Beberapa kepala desa yang merasa punya status, seperti sisin, akan tinggal di tempat terbaik setiap hari, menghirup udara dan berpura-pura mabuk. Seringkali, mereka akan tinggal di sana selama seharian. Berbeda dengan orang-orang biasa dan para penggarap abadi yang biasa-biasa saja, Chi Huo, yang tampaknya merupakan agen Zhang Fan di desa-desa terdekat, awalnya bingung, kemudian tercerahkan, dan akhirnya dipenuhi dengan rasa kehilangan. Ia tetap berdiri kokoh seperti batu karang, tetapi rasa kehilangan itu dapat dirasakan bahkan oleh penduduk desa yang terbius oleh aroma obat-obatan. Mereka hanya tidak berani menyentuhnya. Pada hari ke-180 Zhang Fan menduduki gunung tandus kecil itu, terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh gunung tandus itu, sekaligus mematahkan hobi mewah yang baru saja dikembangkan penduduk desa. Sejak saat itu, aroma obat yang kental itu perlahan mulai memudar. Ramuan telah terbentuk. 296. Aroma obat yang kuat, setelah gemuruh yang bergema melalui gunung kecil yang tandus, berangsur-angsur memudar. Setelah memudar, aromanya berbeda dari yang diharapkan penduduk desa. Aroma itu tidak pernah muncul lagi. Aroma obat yang telah menyebar selama enam bulan akhirnya menghilang seperti mimpi. Hanya sedikit jejaknya yang kadang-kadang terlihat dalam legenda yang diwariskan oleh penduduk desa. Tepat saat mereka mendesah, di puncak gunung kecil yang tandus, di depan gua, di samping danau kecil, seorang pria dan seorang wanita tengah menikmati momen santai yang langka. Wan, R berada pada usia di mana tubuhnya sedang tumbuh, dan Su Fan melakukan segala yang dia bisa untuk memenangkan hatinya. Setiap hari, dia menawarkan padanya makanan lezat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia seperti pohon willow di musim semi, meregangkan kakinya. Bukan hanya bentuk tubuhnya saja yang berubah. Hanya gerakan kecilnya saat ia menyingkirkan poni di dahinya saja yang tampaknya memiliki persona unik seorang wanita muda. Di dunia fana, itu sudah cukup untuk membuat banyak pemuda merindukannya siang dan malam. Penggosokan ini juga memperlihatkan bunga anggrek ungu lembah. Seolah-olah bunga anggrek ini juga mendapat nutrisi yang cukup, bunga anggrek ini menjadi semakin anggun. Bunga anggrek ini seolah-olah terus bergoyang dan menari. Di gunung tandus kecil ini, hanya ada dua orang, Zhang Fan dan Waner. Dia tidak perlu mengenakan ikat kepala giok hijau lagi. Setelah menerima pujian dari Zhang Fan, sikapnya terhadap anggrek ungu berubah dari jijik dan rendah diri menjadi gembira dan bangga. Setiap kali dia menatap Zhang Fan, dia akan bahagia untuk waktu yang lama. Saat itu, dia sedang memegang tongkat pancing yang panjang. Dalam kegugupannya, tangan kecilnya semakin memutih saat dia menatap danau. Mengikuti gerakannya, danau kecil itu beriak. Dari waktu ke waktu, seikat rumput manik-manik roh melintas. Mereka seperti ikan yang lincah, seperti rumput laut yang hanyut mengikuti arus. Seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan Waner. Mereka tidak pergi jauh, dan mereka memanfaatkan arus untuk menghindari tersangkut oleh pancing. Kamu datang dan aku datang, aku datang dan aku datang. Adegan ini terjadi hampir setiap hari dalam enam bulan terakhir. Sejak dia mengetahui bahwa rumput manik-manik roh dapat menyehatkan kecantikan seseorang, Waner dengan keras kepala menggunakan pancing untuk menangkapnya setiap hari. Kemudian, dia akan memakannya dari waktu ke waktu seperti camilan. Angin sepoi-sepoi bertiup, gaun sutra berkibar, gadis muda itu fokus, dan ombak di danau. Semua ini seperti puisi atau lukisan. Orang-orang tidak dapat berhenti dan tidak tahu harus kemana. Tak lama kemudian, lukisan wanita cantik itu pun pecah bagaikan danau kecil yang diganggu oleh kail pancing disertai teriakan kegirangan yang lirih dan lembut. Kakak, lihat. Waner tersenyum seperti bunga. Ia mengangkat tongkat pancingnya tinggi-tinggi dan berbalik. Di bagian atas tongkat pancing, yang tingginya dua atau tiga kaki lebih tinggi darinya, ada seikat rumput mutiara Ling yang melilit tongkat pancing itu seperti rumput laut. Rumput itu bergoyang tertiup angin dan menaburkan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan senyumnya yang cerah, Zhang Fan meletakkan kedua lengannya di belakang kepalanya. Ia berbaring di atas batu hijau yang ukurannya dua kali lipat orang dewasa. Matanya setengah tertutup, seolah-olah ia sedang menatap langit. Ia juga tampak seperti sedang bermimpi. Ia tidak perlu bergerak, tetapi rasa santai muncul dalam dirinya. Seolah-olah dia sedang menikmati sesuatu. Menghadapi pertanyaan Waner, Zhang Fan hanya mengeluarkan suara, hmm, yang lembut. Dia bahkan tidak menoleh. Dia berkata, tidak buruk. Kemudian, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Melihat ini, Waner tahu bahwa dia sedang berhadapan dengannya. Dia menghentakkan kakinya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak, kenapa kamu selalu berbaring di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Waner sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini. Selama enam bulan terakhir, setiap kali ada waktu luang, Zhang Fan akan berbaring di posisi yang paling nyaman dan menatap langit. Apapun yang terjadi, dia selalu melakukan ini. Saya sedang berjemur di bawah sinar matahari. Tepat ketika Waner mengira Zhang Fan tidak akan menjawab, dia perlahan membuka mulutnya. Matahari. Waner mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di langit, ada riak-riak kecil di awan-awan magnetik yang tebal. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada setetes pun hujan yang turun. Musim hujan magnetik yang berkelanjutan tanpa disadari telah berlalu. Sambil menatap awan magnetik yang sama, Waner mengernyitkan hidungnya dengan manis dan bertanya, Kakak, apa itu matahari? Hmm. Zhang Fan sedikit menegakkan tubuhnya dan menatap Waner yang penasaran. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Waner belum pernah melihat matahari sebelumnya. Dia tumbuh hingga berusia 14 atau 15 tahun di Gua Sutong. Selain batu matahari, di mana lagi dia bisa melihat sesuatu yang berhubungan dengan matahari. Satu-satunya orang yang bisa memberinya pendidikan yang relevan adalah ayahnya, Su Wu Ji, yang datang dari kedalaman inti bumi. Baginya, matahari hanya ada dalam catatan leluhur yang tersebar. Bagaimana dia bisa mengajarinya? Setelah Zhang Fan membawanya ke dunia kultivasi abadi inti bumi, tak perlu dikatakan lagi, tidak ada matahari yang bisa dilihat. Waner yang malang. Dia belum pernah melihat secercah sinar matahari bahkan di usianya yang ke-15. Dia tidak tahu seperti apa kecantikan itu. Tepat saat Zhang Fan menampakkan ekspresi menyedihkan dan ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa, jari putih Waner tiba-tiba menunjuk ke langit dan bertanya, apakah itu matahari? Zhang Fan terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat cahaya merah menyala perlahan muncul dari cakrawala. Di bawah bayang-bayang kota raksasa itu, pilar merah menyala tebal dan berat dengan momentum yang tak terhentikan. Pilar itu membubung ke langit dan tampak menerobos cakrawala. Dalam sekejap mata, pilar api suci membentang di cakrawala. Cahaya merah tak terbatas tersebar di mana-mana, menyebabkan semuanya menjadi warna api. Udara dipenuhi dengan kekerasan api. Bahkan angin pun ditelan oleh gelombang panas. Semua kabut tiba-tiba menghilang seolah-olah telah bertemu matahari terbit. Kabut itu bersembunyi di sudut dan menunggu saat setelah 24 jam. Melihat pilar api suci yang membelah pandangannya menjadi dua dan bayangan besar di bawahnya, Zhang Fan terdiam sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan matahari. Lalu apa itu matahari? Waner memetik rumput mutiara roh dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan samar-samar seolah-olah dia berbisik. Ia tidak bermaksud bertanya. Baginya, matahari hanyalah kata-kata aneh dari mulut kakaknya. Ia hanya bertanya karena kebiasaan. Namun, pendengarnya tertarik. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Zhang Fan terdiam beberapa saat. Sepertinya dia sedang memikirkan apa yang harus dikatakan, tetapi juga sepertinya dia sedang mempersiapkan diri. Kemudian, titik-titik cahaya kemasan muncul dari permukaan tubuhnya. Itu seperti bintang pagi. Di dunia merah menyala, itu mengeluarkan jenis cahaya yang berbeda. Kaka, ini. Melihat ini, Waner tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tepat saat dia hendak bertanya, dia diselah oleh gerakan Zhang Fan selanjutnya. Ia perlahan berdiri. Gerakannya tenang dan mantap. Rasanya seperti ada beban gunung tai yang menekannya. Sebuah tekad yang kuat tiba-tiba muncul. Tekad itu menembus segalanya dan berdiri tegak inci demi inci. Mengikuti gerakannya, titik-titik cahaya menyala. Pertama, garis luar tubuhnya tampak diwarnai dengan emas. Kemudian, di dalam tubuhnya, ada api di mana-mana. Aku adalah matahari. Ia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Saat mengucapkan kata terakhir, tubuhnya tegak sempurna. Meskipun tingginya rata-rata, ia tiba-tiba memberi orang perasaan bahwa ia dapat menembus langit. Matahari terbit dari timur, bersinar terang. Di wajahnya yang putih bersih, ada sedikit warna emas. Waner menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya cerah dan menyilaukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dalam keadaan linglung, dia melihat bola emas dan merah muncul dari dada Zhang Fan. Untuk sesaat, rasanya seperti tenggelam dalam kegelapan untuk waktu yang tak terbatas. Pada saat itu, dia melihat matahari merah terbit, menerobos kabut, menghancurkan kegelapan. Matahari itu penuh dengan vitalitas, dan cahayanya menyebar kemana-mana. Cahaya matahari yang besar memancar keluar, mematahkan belenggu dan menciptakan segala sesuatu. Sungguh agung dan menakjubkan. Seberapa menakjubkankah itu? Di bawah cahaya yang luar biasa ini, tubuh Zhang Fan tampak meleleh dan menghilang. Yang menggantikannya adalah matahari merah, dan golden crow menari-nari. Tiba-tiba pemandangan ini menjadi abadi, dan tertanam di hati kecil Waner. Ia tidak pernah merasa begitu terkejut dan kagum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut, takut akan kegelapan, takut akan kematian. Setelah hidup selama seratus tahun, ia akan seperti kabut di bawah terik matahari. Ia akan menghilang. Saya tidak menginginkannya. Di bawah cahaya abadi, bagaimana bisa disertai bayangan? Melihat sosok Zhang Fan yang berangsur-angsur menjadi jelas, rasa rendah diri yang mendalam muncul. Kesenjangan antara langit dan bumi membuatnya tercekik. Saya tidak menginginkannya. Keinginan akan keabadian yang belum pernah ia miliki sebelumnya, memenuhi hati Waner. Keabadian ini bukan untuk keabadian, tetapi untuk memegangnya dengan kuat. Tanpa disadari, pancing itu terjatuh ke tanah, dan mutiara spiritual tertutup debu. Sekalipun keindahan itu dilindungi, pada akhirnya ia akan kembali menjadi debu setelah seratus tahun. Hal-hal yang dicintainya seperti harta tiba-tiba kehilangan semua nilainya di hati Waner. Saya tidak menginginkannya. Hahaha. Enam bulan berpikir, satu hari pencerahan. Selamat, selamat. Kehendak surga, kehendak surga. Suara pendetaku bergema di benak Zhang Fan. Tawanya yang riang bagaikan gema lembah kosong, bergema tanpa henti. Ini adalah kehendak surga. Senyum tulus muncul di wajah Zhang Fan. Senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan, kepuasan, dan, yang terpenting, rasa pencerahan. Rasanya seperti saat tidak ada jalan keluar, saat ada sebuah desa di ujung terowongan, saat ada sebuah desa di ujung terowongan, saat ada sebuah desa di ujung terowongan. Pada hari itu, Tao Ku pernah berkata bahwa cara Zhang Fan mempraktikan kitab suci matahari agung itu salah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu seperti bulan yang memantulkan matahari. Sulit untuk memahami makna sebenarnya. Hanya dalam kegelapan tak berujung dia bisa mengerti arti berubah menjadi matahari. Ini juga merupakan makna sebenarnya dari kitab suci matahari agung. Zhang Fan tidak pernah meremehkan seorang penggarap jiwa baru lahir seperti Ku Tao, dan dia tidak akan pernah mengabaikan pendapatnya. Begitu dia menetap, dia menggunakan seluruh waktu luangnya untuk berjemur di bawah sinar matahari yang tak ada di atas batu hijau, berharap untuk memahami sesuatu di dunia inti, yang merupakan tempat yang paling cocok untuk mengamalkan kitab suci matahari agung. Enam bulan telah berlalu dan dia tidak memperoleh apapun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan Waner yang tidak disengaja akan membuatnya memahami makna sebenarnya dari berubah menjadi matahari. Semua ini hanya bisa dikatakan sebagai kehendak surga. Surga menginginkannya untuk mencapai pencerahan. Proses berubah menjadi matahari hanya berlangsung sesaat, tetapi momen itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Pada saat itu, Zhang Fan mengerti. Dia tahu bahwa pemahamannya tentang kitab suci matahari agung telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hambatan untuk memasuki tahap lanjutan dari level dasar. Selama dia memiliki cukup energi spiritual dan tubuhnya dapat menahannya, dia dapat menerobos kapan saja. Mengenai energi spiritual, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiga bulan untuk meramu dance, tiga bulan untuk pemulihan. Dia memiliki banyak dance spiritualis berputar. Ditambah lagi, setelah berlatih dao penambangan dance, dia tidak akan kekurangan dance spiritual. Hari itu adalah hari di mana dia akan mencoba menerobos ke tahap lanjutan dari level dasar. 297 Setelah hujan, musim gugur berakhir. Musim hujan magnetik selama enam bulan telah berakhir. Seluruh gunung yang tandus itu lembab, dan suasana suram musim gugur dapat dirasakan samar-samar. Lambat laun, hawa dingin mulai terasa. Rasa dingin itu hanya berlangsung sebentar. Setelah dibaptis oleh pilar api ilahi dan matahari agung Zhang Fan, udara menjadi kering dan panas, seperti gurun di bawah terik matahari. Di lingkungan seperti gurun ini, Zhang Fan bagaikan seekor ikan di dalam air. Ia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar dan mengingat kembali perasaannya sebelumnya sedikit demi sedikit, mencoba mengukir semuanya jauh di dalam hatinya sehingga ia dapat mengingatnya dari waktu ke waktu di masa mendatang. Sebuah pencerahan adalah kekayaan seumur hidup. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan perlahan menarik pikirannya dan menghela napas panjang. Pada saat ini, terdengar suara gemetar pelan. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tidak melihat bagaimana dia bergerak, tetapi benda seperti Giyok terbang keluar dari kosmos sak dan melayang ke ketinggian yang sama dengannya. Kemudian, benda itu tiba-tiba membeku dan melayang di udara. Lalu, suara seorang pria terdengar dari token Giyok itu. Tuan, Tuan Mudasu mengirim seseorang ke sini. Dia bilang ada sesuatu yang penting yang harus dia cari. Nada suaranya sangat tenang, bagaikan karang di lautan. Bahkan jika ombak badai datang sili berganti, itu sama sekali tidak dapat menggerakkannya. Itulah suara khas Chihuo. Token Giyok ini adalah token Giyok pemancar suara yang dibuat oleh Zhang Fan. Selama Chihuo berbicara kepada token Giyoknya, kata-katanya akan tersampaikan melalui token Giyok di tangan Zhang Fan. Hal ini juga untuk memudahkan komunikasi tepat waktu, seandainya terjadi sesuatu dan dia tidak dapat tiba tepat waktu. Bagaimanapun, Chihuo hanyalah orang biasa. Jika terjadi sesuatu, dia akan memanjat gunung tandus ini. Belum lagi formasi yang membatasi, perjalanan itu saja sudah cukup untuk membuatnya mati. Mengerti. Apalagi yang harus dia lakukan dengan mengirim seseorang ke sini saat ini. Cara menambang eliksir, cara mengumpulkan air. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dari puncak gunung hingga kaki gunung, hamparan awan putih yang luas menjulang dari tanah. Seolah-olah awan putih yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tanah. Itu juga seperti istana surgawi di langit, dengan udara padat yang menyelimutinya. Meskipun pemandangan ini indah, tidak ada yang berani meremehkannya. Siapapun yang memiliki akal sehat dalam kultivasi akan tahu bahwa jika ada yang tersinggung, mereka akan disambar petir. Formasi pembatas ini dibuat sendiri oleh Zhang Fan. Hanya dengan sedikit trik, dia bisa mengubah parit surgawi menjadi jalan mulus hanya dengan satu pikiran. Mengikuti gerakannya, awan putih itu tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, seperti air mendidih, seperti gelombang yang dahsyat. Tak lama kemudian, jalan yang lurus sempurna membentang dari kaki gunung hingga ke puncaknya. Pada saat yang sama, terdengar suara acuh-ta'acuh. Ayo naik. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas, seolah-olah ia berbisik tepat di dekat telinganya. Chihuo sudah terbiasa dengan ini. Dia hanya membungkuk dalam diam dan mundur ke samping. Namun, seorang pria parubaya dengan janggut tipis dan topi, penampilan menyedihkan dan janggut tipis di sampingnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Dia melihat sekeliling dan kemudian menyembunyikan ekspresinya, membungkuk dalam-dalam dan berkata. Baik, senior. Kemudian, tidak berani membiarkan Zhang Fan menunggu, dia cepat-cepat melepaskan artefak sihir dan terbang ke puncak. Di puncak gunung kecil yang tandus, Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Di depannya ada jalan setapak di antara awan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menyambar di jalur awan, dan lelaki malang berjanggut itu mendarat di tanah. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata, junior Lifu memberi hormat kepada senior Zhang. Senior. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Penghormatan yang dilakukan Lifu bukanlah penghormatan junior pada umumnya, tetapi penghormatan sungguhan berupa sujud di tanah. Meskipun kultifasi orang ini hanya pada tahap pemurnian Qi dan tidak layak mendapatkan perhatian Zhang Fan, dia tetaplah seorang kultifator abadi, jadi dia tidak perlu melakukan ini. Di bawah tatapan Zhang Fan, pria parubaya itu berdiri dengan senyum di wajahnya, memperlihatkan gigi kuningnya. Jenggotnya bergetar, dan matanya yang seukuran kacang sedikit menyipit. Dari waktu ke waktu, cahaya tajam melintas di matanya, membuatnya tampak seperti tikus yang hendak mencuri minyak. Melihat penampilannya, Zhang Fan langsung mengaitkannya dengan pegadaian, konselor geng, pemimpin pencuri, peramal, dan sejenisnya. Ada banyak orang seperti ini di pasar manusia. Mereka licin, dan siapapun yang punya susu akan menjadi ibu mereka. Jangan dengarkan kata-kata mereka seolah-olah mereka diolesi madu, dan bahkan orang mati pun bisa hidup kembali. Tetapi jika ada manfaat nyata, apalagi memberi penghormatan kepada mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjual diri. Seperti kata pepatah, penampilan seseorang terbentuk dari hatinya. Tria berjanggut ini pun tak terkecuali. Saya diperintahkan oleh Tuan Muda untuk membawakan ini kepada Anda, senior. Lifu mengangkat sebuah benda dengan kedua tangannya dan melangkah maju. Saat dia menganggup dan membungkuh, senyum di wajahnya semakin lebar. Namun, tidak peduli seberapa sering dia tersenyum, dia tidak dapat mengubah wajah liciknya. Sekilas, itu membuat orang ingin menutupi dompet mereka. Zhang Fan melambaikan tangannya dan benda itu terbang ke tangannya, lalu dia memeriksanya dengan indera kedewaannya. Sesuai dengan yang diharapkan. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dalam suasana hati yang baik, ketika dia melihat wajah licik itu lagi, dia tidak merasa bahwa itu sangat tidak sedap dipandang. Undangan. Pada hari pertama bulan ketujuh, air mengandung mata air roh, burung phoenix terbang dan burung phoenix berkumpul, dan pil naga harimau terbentuk. Itu adalah undangan tipis, hitam, dan berulir emas. Enam belas kata pendek tercetak dengan makna ilahi. Itu adalah undangan, undangan untuk memurnikan pil bersama-sama. Bagus. Zhang Fan menganggup puas dan menyingkirkan undangan itu. Ia menoleh ke Lifu dan bertanya, Saudara Su, apakah Anda punya kata-kata lain untuk saya? Ya, ya, ya. Tuan mudaku menghabiskan banyak upaya untuk Lifu ini benar-benar sesuai dengan penampilannya yang alami. Begitu Zhang Fan bereaksi, dia mengatakan banyak hal secara berurutan, yang dapat diringkas dalam satu kalimat. Tuan muda saya telah berusaha keras untuk menyelesaikannya. Senior, Anda pasti berterima kasih. Dia menggelengkan kepalanya, dan dengusan dingin terdengar di telinganya. Baru kemudian dia menghentikan dirinya untuk membuka mulut. Tuan mudaku juga memintaku untuk membawakan ini kepadamu, senior. Melihat Zhang Fan tidak sabar, Lifu dengan bijaksana menutup mulutnya, mengeluarkan token giok dan menyerahkannya. Zhang Fan mengambilnya dan sekilas tahu bahwa itu juga jimat pemancar suara. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan spiritual, dan benar saja, suara Su Fan segera terdengar. Rekan Taois, semuanya sudah saya bereskan. Maafkan saya, ada beberapa hal di sekte ini, saya tidak bisa menemani Anda. Saudaraku, ingatlah untuk datang dan minum bersamaku saat kamu punya waktu. Di gedung Siao Siang, aku akan menunggumu. Zhang Fan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Lifu bersikap seperti ini tadi. Pasti Lifu juga tahu isi jimat pemancar suara ini, dan dia tidak suka Su Fan karena tidak mengeluh. Ini juga pelayan yang setia. Zhang Fan mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai karakter seperti itu, tidak mudah baginya untuk memikirkan tuannya dengan sepenuh hati. Dengan jentikan tangannya, bola lilin itu terbang keluar dan jatuh tepat di depan Lifu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ringan, Baiklah, aku mengerti, kamu boleh pergi. Baik, senior. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Lifu melihat benda di tangannya dan melihat bahwa itu adalah pil obat. Dia langsung tersenyum lebar. Sambil berbicara, dia mundur sepanjang lorong sebelumnya sejauh lebih dari seribu meter sebelum terbang menjauh. Yang diberikan Zhang Fan kepadanya hanyalah pil obat untuk tahap kondensasi Qi. Ia sering memberi hadiah kepada orang-orang dengan hal-hal seperti itu ketika ia masih dalam tahap kondensasi Qi. Saat itu, murid sekte luar yang bertanggung jawab atas ruang pil dan senjata telah menerima banyak suap darinya. Sekarang, benda ini sama sekali tidak berguna baginya dan hanya bisa digunakan untuk mengusir ikan teri seperti ini. Setelah Lifu menghilang dari pandangannya, Zhang Fan berbalik dan menghadap ke arah gua tempat tinggalnya. Kemudian, dia bersiul. Begitu peluit berbunyi, dua sosok, satu hitam dan satu hijau, melesat keluar bagai kilat, saling terkait satu sama lain saat mereka terbang. Dengan ekor di satu sisi dan paru di sisi lain, si monyet menggaruk di atas dan si gagak menggaruk di bawah. Kedua benda kecil itu akhirnya menempati salah satu bahunya, satu di kiri dan satu di kanan. Itu adalah Perimoling dan Biling. Perimoling, raja gagak api yang terbang di langit, dan mantra kayu, monyet liar, mantra kayu, monyet liar, merangkak di tanah. Yang satu adalah seekor burung, yang lain adalah binatang buas, yang lain adalah hewan peliharaan baru. Mereka tidak pernah bisa akur, tetapi kali ini, mereka membuat Zhang Fan marah dan mengurung mereka bersama-sama sehingga mereka bisa saling mengenal lebih baik. Hasilnya cukup bagus. Jika sebelumnya, monyet dan burung gagak akan langsung berkelahi, tetapi sekarang, mereka hanya melakukan trik kecil. Selama Zhang Fan melihat mereka, mereka pasti akan bertindak seolah-olah gagak dan monyet adalah keluarga. Zhang Fan tersenyum kecut dan menyimpannya dalam kantong binatang roh. Tiga neonatus iblis telah melahap dan mencerna roh dan yinki di sepanduk tulang putih Neterward sebulan yang lalu. Pada saat ini, kultifasi mereka berada di tahap-tengah tahap dasar, dan mereka duduk bersilah di benak Zhang Fan, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan dao. Setelah menyingkirkan dua binatang roh itu, Zhang Fan tidak punya apa-apa lagi untuk dibawa. Dipenuhi dengan antisipasi, dia melangkah maju. Tepat saat dia akan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang, berkata. Wan, R, kakak akan pergi keluar sebentar. Dia akan kembali setidaknya setengah bulan lagi, paling lama sebulan. Hem. Wan, R menanggapi dan mengutak atik sudut pakaiannya, suasana hatinya agak buruk. Melihat ini, Zhang Fan mendesah dalam hati. Begitu dia pergi, gua tempat tinggalnya akan menjadi seperti sangkar, meninggalkannya sendirian di sini. Itu cukup membosankan. Hal ini tidak terbayangkan, kecuali saya akan meminta pendapatnya lain kali. Untuk saat ini, saya masih perlu mengerti. Zhang Fan berpikir dalam hati dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, melesat melintasi langit dan langsung menuju bayangan besar di bawah pilar api ilahi. Setelah beberapa saat, bukit kecil yang tandus itu tertinggal jauh di belakang dan perlahan menyusut menjadi titik hitam kecil. Di depannya, siluet besar kota yang megah menjadi jelas. Salah satu dari 36 kota besar, Broken Mountain City. Bayangan mengerikan di hadapannya yang menyerupai binatang raksasa adalah Broken Mountain City. Dari kejauhan, gunung yang tinggi itu tidak ada apa-apanya. Jika kita melihat ke atas dari kaki gunung, kita akan tahu seberapa tinggi gunung itu. Hanya dengan mendaki gunung kita akan tahu seberapa curamnya gunung itu. Kesan yang ditinggalkan kota Broken Mountain pada Zhang Fan adalah bahwa kota itu adalah kota besar yang dapat menampung jutaan orang. Itu saja. Namun saat ini, ketika ia berdiri di bawah tembok kota, goncangan yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan secara sederhana sebagai jutaan orang. Broken Mountain City, aku datang. Setelah hening sejenak, Zhang Fan dengan bangga melangkah memasuki kota 298. Berdiri di kaki kota Broken Mountain dan melihat ke atas, tembok kota yang mengjulang tinggi, yang tingginya ratusan kaki, memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Niat membunuh, postur tubuh yang agung dan bertenaga, sikap gunung yang mengesankan. Semua itu seakan memiliki kehidupannya sendiri, seakan-akan binatang buah spurba tengah menerkamnya. Zhang Fan menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya tidak berubah, dan tubuhnya tidak bergerak. Dia hanya diam-diam menatap kota megah di depannya. Segala yang terjadi sebelumnya adalah akumulasi dari pasang surut kehidupan, kesedihan, dan kegembiraan kota besar yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun ini. Tekanan semacam ini, jika itu adalah seseorang dengan kemauan yang lemah, pasti akan terguncang, dan tidak mengherankan jika dia mengalami cedera kecil. Bagi Zhang Fan, ini bukan masalah besar. Yang benar-benar menghentikannya adalah sesuatu yang lebih praktis. Broken Mountain City, seperti namanya, dibangun untuk menembus pegunungan. Mungkin juga memiliki arti menerobos semua batasan dan kebebasan. Yang terakhir sulit diketahui, tetapi jejak yang pertama masih terlihat samar-samar. Kota Broken Mountain yang besar terletak pada posisi sekitar 10 kaki di atas tanah. Di dasar kota, orang bahkan dapat melihat jajaran gunung yang begelombang, tetapi karena kota itu terlalu besar, hal itu tidak terlalu jelas. Merasakan ki spiritual yang melimpah yang terus-menerus terpancar darinya, Zhang Fan tahu bahwa kota pegunungan yang hancur ini benar-benar dibangun di atas mata spiritual dari vena spiritual yang besar. Selain itu, kota itu tidak dibangun dengan cara biasa. Kota itu langsung hancur menjadi gunung dan digantikan oleh kota besar. Puncak gunung mata spiritual digantikan oleh kota besar. Nadi spiritual seperti itu sesungguhnya tidak kalah dengan pegunungan lianyun tempat sekte karakteristik Dharma berada. Apa yang dilakukan kota gunung rusak setara dengan menerobos puncak gunung tempat sekte karakteristik Dharma berada, lalu langsung membangun kota besar seperti itu di lokasi aslinya. Betapa murah hatinya. Melihat ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati. Tentu saja mereka tidak melakukan gerakan besar seperti itu tanpa sengaja. Hal ini dapat dilihat dari tembok kota yang berbintik-bintik. Dinding kota yang menyerupai gunung itu dibentuk oleh bongkahan batu hijau besar selebar beberapa kaki. Batu-batu hijau ini telah melewati perjalanan waktu, angin, embun beku, hujan, salju, dan darah. Pada titik ini, warna aslinya tidak terlihat lagi. Semuanya berwarna hijau, seperti bongkahan baja yang berkarat karena angin dan hujan. Batu-batu besar ini berwarna hijau, namun juga samar-samar memancarkan cahaya merah. Cahaya merah ini bukanlah merah tua dari pilar api ilahi yang menjangkau surga. Sebaliknya, itu adalah merah tua dan merah kecoklatan, ketebalan dan kedalamannya tidak merata, seperti lapisan cet yang telah diaplikasikan berkali-kali. Cet ini hanya bisa berupa satu hal. Mata Zhang Fan menyipit saat melihat warna coklat kemerahan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, gerombolan besar binatang buas dan sekelompok pembudidaya terlibat dalam pertempuran berdarah di bawah tembok kota. Satu pihak tak terbatas, dan pihak lain tak kenal takut dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Darah segar, darah manusia dan binatang buas, menyembur kemana-mana bagaikan air mancur. Darah itu mewarnai batu kapur tembok kota lapis demi lapis. Setelah puluhan ribu tahun, darah itu telah meresap kebagian dalam batu kapur. Seolah-olah darah itu sudah ada sejak awal dan tidak dapat dihapus. Menyaksikan semua ini, seolah-olah dia bisa melihat bagaimana para leluhur umat manusia menggunakan darah panas dan kehidupan mereka untuk menerobos hambatan dunia, membunuh musuh-musuh yang kuat, dan berjuang demi hak untuk hidup dan bereproduksi. Seperti ini di zaman dahulu kala, dan seperti ini pula di inti bumi. Ini bukan tebakan. Tidak jauh dari kaki Zhang Fan, ada bukti nyata, yang menunjukkan masa lalu kota besar di depannya. Seperti pita putih kristal yang diikat erat. Sungai bawah tanah yang bergelombang mengitari kota pegunungan yang hancur dan mengalir menuju langit dan bumi. Seperti parit alami. Air di parit itu berkelap-kelip dengan cahaya neon. Kadang-kadang, ombak akan bergulung-gulung, dan akan ada bercak-bercak besar pucat yang ganas. Penglihatan Zhang Fan sangat bagus. Di bawah cahaya panas dari pilar api ilahi yang menembus langit, matanya dapat melihat melalui lapisan air dan melihat penampakan sebenarnya dari warna pucat di bawah air. Tulang binatang. Tulang binatang yang tak terhitung. Di dasar parit, tulang-tulang berbagai binatang buas, besar atau kecil, lengkap atau tidak lengkap, bertumpuk seperti gunung. Kalau bukan karena sungai yang cukup besar dan dalam, tulang-tulang ini akan terekspos ke alam liar, dan akan menjadi pemandangan kota hantu. Melihat lapisan tulang binatang di parit yang telah terkumpul selama beberapa tahun yang tidak diketahui, Zhang Fan tahu bahwa ini dilakukan secara sengaja oleh penduduk kota Broken Mountain. Tulang-tulang binatang buas ini berwarna merah darah di atas batu biru. Tulang-tulang itu adalah bukti kejayaan masa lalu. Sudah seharusnya tulang-tulang itu dibiarkan di sana selamanya untuk membangkitkan semangat generasi mendatang. Garang. Setelah beberapa saat mengamati, gambaran kota gunung rusak tiba-tiba menjadi jelas di benak Zhang Fan. Singkatnya, itu hanya bisa digambarkan sebagai ganas. Ini adalah kota yang ganas. Perbatasannya adalah tanah tandus, kota pertempuran sengit, dan sungai tulang-tulang putih diwarnai merah. Ini adalah kota Broken Mountain. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan melangkah memasuki kota dengan kepala tegak. Satu tembok kota, dua dunia yang berbeda di dalam dan luar. Di luar tembok kota, terjadi pembunuhan kejam dan nafsu manusia yang menumpahkan darah. Di dalam tembok kota, ada kedamaian dan keharmonisan, serta hirup ikut dunia sekuler. Satu di dalam dan satu di luar, kontrasnya ekstrim, tetapi tidak memberi orang rasa kontras. Bukankah semua perjuangan dan kerja keras untuk apa yang ada di depan mereka? Zhang Fan mengikuti kerumunan dan berjalan-jalan di sepanjang jalan. Penduduk di sini berbeda dengan penduduk yang pernah dilihatnya di desa beberapa bulan lalu, dan penduduk yang pernah ditemuinya di kota Hehuan. Di permukaan, pakaian yang mereka kenakan tampak lebih bervariasi dan khusus, tetapi sesungguhnya, itu adalah perbedaan dalam roh, ki, dan roh. Setiap manusia yang berjalan di jalan memancarkan rasa bangga dan kepuasan. Rasa takut akan kematian berkurang, dan lebih banyak rasa damai dan tenang. Mungkin karena konferensi pemurnian ramuan berisi air tahunan, penduduk kota telah melihat lebih banyak kultifator datang dan pergi dari seluruh dunia. Meskipun mereka tidak menunjukkan rasa tidak hormat, mereka tidak gemetar karena takut dan hormat. Hanya ketika menghadapi para penguasa kota, mereka akan menunjukkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka miliki di kota Hehuan. Pada saat ini, ada banyak pembudidaya di kota Broken Mountain. Sepanjang jalan, ada banyak penggarap abadi yang mengenakan pakaian formal. Mereka berbaur dengan kerumunan dan pergi jauh. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat bahwa penggarap abadi ini, yang jarang terlihat, seperti air yang mengalir di sungai, bergerak ke arah yang sama. Zhang Fan tidak menanyakan jalan secara spesifik, tetapi mengikuti kerumunan dengan santai. Pada waktu dan tempat ini, apakah ada yang perlu meragukan ke mana mereka akan pergi? Benar saja, setelah satu jam, setelah melewati separuh kota Broken Mountain, bagian depannya tiba-tiba menjadi luas. Seperti pohon willow dan bunga, di depan Zhang Fan, ada sebuah persegi besar. Di alun-alun, ada orang-orang yang bergerak. Sekilas, mereka semua adalah kultifator yang bermartabat, lengan baju mereka berkibar tertiup angin. Orang-orang ini, berdua atau bertiga, saling mengenal dan berbisik satu sama lain, atau berdiri sendiri, menonjol. Yang serupa adalah tatapan mereka, dari waktu ke waktu, tanpa sengaja melirik ke tengah alun-alun, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Di sana, berdiri sebuah bangunan aneh. Di sekeliling bangunan itu, ada ruang kosong yang luas. Dibandingkan dengan lingkungan yang ramai, status dan kemegahan bangunan itu terlihat jelas. Gaya bangunannya juga cukup aneh. Bentuknya bundar di bagian bawah, bundar di bagian atas, namun menyatu menjadi satu. Bangunan itu benar-benar berbeda dari bangunan lain di kota Broken Mountain. Rasanya seperti perbedaan antara seorang sarjana yang berbudiluhur dan seorang pejuang yang kuat. Yang pertama anggun dan misterius, sedangkan yang terakhir kuat dalam mengintimidasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa anggrek musim semi dan kerisan musim gugur, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan bangunan lainnya. Dimulai dari atas, bangunan besar ini ditutupi lapisan warna biru. Warna biru ini tidak bersifat tetap, melainkan mengalir seperti riak-riak air, atau dengan kata lain merupakan tirai air yang melekat erat pada bagian luar bangunan. Warna tirai air ini berubah dari waktu ke waktu, lapis demi lapis, seolah-olah gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. Keseluruhannya tampak tidak meluap, seolah-olah ada ruang tak terbatas di bawahnya. Hal ini memberi orang perasaan bahwa sebagian dari aliran deras telah dicegat dan ditahan secara paksa oleh kekuatan tak terlihat, yang memungkinkannya mengalir begitu saja. Ruang air berisi ramuan. Zhang Fan dengan saksama mengamati bangunan aneh ini. Dia sama sekali tidak meragukan penilaiannya. Selain dari ruang air berisi ramuan, di mana lagi begitu banyak kultifator bisa berkumpul hari ini dan memiliki gaya yang unik seperti itu. Di depan ruang air berisi eliksir, sebuah pintu setinggi dua orang terbuka lebar. Lapisan tirai air biru di atasnya sedikit berfluktuasi, seolah-olah mengundang dan menolak. Riak-riak di permukaan adalah sisa-sisa orang yang masuk sebelumnya. Ketika Zhang Fan tiba lebih dulu, dia melihat seorang pria paruh baya dengan wajah pucat, basah oleh keringat. Pada saat ini, dari suatu tempat di antara kerumunan di bawah, desahan lega tiba-tiba terdengar. Itu pasti kerabat dan teman pria paruh baya itu. Tidak semua orang seberuntung pria paruh baya itu. Zhang Fan melihat seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan Su Fan menghantam tirai air biru itu dengan keras. Dia bahkan tidak bisa bertahan sekejap mata sebelum dia terpental kembali dengan keras, berubah menjadi labu yang menggelinding di tanah dan langsung berguling sejauh sepuluh kaki. Bagaimanapun, pemuda itu berkulit tipis. Wajah pria itu langsung membengkak menjadi warna hati babi. Dia dengan cepat menutupi wajahnya dengan lengan bajunya dan segera melarikan diri. Tidak semua orang bisa mencobanya seperti pria paruh baya dan kultifator muda. Sebelumnya, mereka masih harus memverifikasi undangan sutra emas hitam sebelum bisa masuk. Pada saat ini, di pinggiran gedung berdiri sekelompok prajurit berpakaian darah. Setiap dari mereka penuh semangat dan kekuatan. Mereka semua memegang gagang pedang dan menatap lurus ke depan. Tidak peduli seberapa kuat para prajurit ini, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin mereka dianggap sebagai orang yang sombong di mata para kultifator yang hadir. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani bersikap lancang. Mereka semua masuk dengan undangan. Harus diketahui bahwa di balik para pejuang ini terdapat tiga sekte utama kota Broken Mountain. Belum lagi mereka, bahkan jika kota-kota lain ingin menantang mereka, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Setelah mengamati sebentar dan memperoleh pemahaman umum tentang situasi tersebut, Zhang Fan tidak berlama-lama lagi. Ia melangkah keluar dan langsung menuju ke depan gedung berbentuk aneh itu. Ia dengan santai menyerahkan undangan sutra emas hitam kepada para prajurit berpakaian darah yang datang menyambutnya. Sambil menunggu, ia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Di samping tirai air biru, ada dua benda, satu besar dan satu kecil, tergantung di sana, sebuah cermin dan sebuah cakram diok. Ini. Zhang Fan awalnya bingung, tetapi ketika dia melihat gerakan para prajurit berpakaian darah, dia mengerti. 299. Ini. Tepat saat Zhang Fan mulai tertarik pada cermin dan cakram diok, prajurit berjubah merah tua yang telah menerima undangan sutra hitam emas datang ke depan cermin gantung dengan membawa undangan tersebut. Ia tidak melakukan apapun. Ia hanya mengusap undangan itu di permukaan cermin. Dalam sekejap, sebaris kata-kata kecil muncul dengan kilatan cemerlang. Zhang Fan tidak jauh dari cermin, jadi dia bisa dengan jelas membedakan baris kata-katanya. Bunyinya, Sekte He Huan, Tetua Luar, Zhang Fan. Jadi begitu. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Ternyata ada informasi seperti itu dalam undangan sutra hitam emas. Ini berarti dia memenuhi syarat untuk mencobanya. Dia tidak terkejut bahwa verifikasi cermin dan tirai air biru dipasang di ruang pil enkapsulasi air. Yang pertama adalah kualifikasi, sedangkan yang kedua adalah kekuatan. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar berpartisipasi dalam proses penyulingan pil. Ada pun cakram giyok. Zhang Fan mendonga dan melihat dinding giyok yang kelilingnya seratus kaki itu berkilauan, dan samar-samar terlihat pemandangan yang samar-samar. Riak-riak pada cakram giyok sebagian disebabkan oleh fluktuasi kekuatan spiritual, sedangkan sebagian lagi disebabkan oleh atmosfer pemandangan itu sendiri. Itu adalah badan air yang sangat besar. Di tengahnya, mata air spiritual menyembur keluar, dan mata air biru itu mengalir deras. Air yang menyelimuti mata air spiritual. Mata air itu secara alamiah adalah mata air spiritual penyelubung air. Kemudian, Zhang Fan tercerahkan. Dia kurang lebih memahami fungsi dari cakram giyok ini. Cakram giyok pemantul. Setengah tahun yang lalu, Su Fan pernah berkata bahwa hanya para kultifator lokal kota Broken Mountain yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemurnian. Orang luar hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Ketika pertama kali melihat layar air biru, dia masih bertanya-tanya seperti apa teknik penonton itu. Sekarang setelah dia melihat lagi dinding giyok fotografi, jelas bahwa itu adalah artefak khusus yang dapat memproyeksikan pemandangan pemurnian pil di dalamnya. Melihat bunga melalui kabut. Setelah melihat lagi, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan bersuka cita. Lalu tanpa ragu sedikitpun, dia melangkah maju dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam dalam tirai air biru itu. Warna biru langit cerah, biru danau, dan biru laut disebut biru langit. Pada saat ini, Zhang Fan tampak tenggelam dalam langit yang cerah dan di bawah laut. Kemana pun dia memandang, dia hanya bisa melihat kemegahan biru. Begitu ia memasuki layar air, ia merasa seolah-olah berada di bawah laut dalam. Seluruh laut bergejolak dan bergejolak dengan gila-gilaan, dan kekuatan tak berbentuk menyusup ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya, menolak, menghancurkan, dan tidak berhenti. Rasanya seolah-olah seluruh dunia adalah musuhnya, dan jika ia tidak pergi, maka ia akan hancur. Kalau dipikir-pikir, pasti dialah biang kerok yang menyebabkan lelaki setengah baya itu jadi pucat dan pemuda itu jadi dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Haha, menarik. Suara kutau terdengar dalam kepalanya tanpa rasa gugup. Sungguh ajaib. Ekspresi Zhang Fan tenang, dan dia tidak memedulikan energi yang menolaknya sepanjang waktu saat dia berbicara dengan santai. Ini sungguh ajaib. Dengan pencapaiannya dalam keterbatasan, dia mampu merasakan keajaiban tirai air biru ini dalam sekejap. Kekuatan tak berbentuk ini sebenarnya adalah sebuah ujian, sebuah ambang batas. Hanya mereka yang dapat misyarat untuk memasuki ruang pil berisi air untuk berpartisipasi dalam alkimia. Ada lebih dari satu cara untuk melewatinya. Salah satunya adalah dengan membuka lengan Anda dan membiarkan kekuatan itu memasuki tubuh Anda, lalu gunakan kendali Anda yang kuat untuk mengarahkannya sehingga kekuatan itu tidak akan melukai tubuh Anda dan kembali tanpa menyelesaikan apapun. Ini adalah ujian kendali Anda. Pria parubaya itu menggunakan metode ini, tetapi kultifasinya tidak cukup tinggi, jadi kendalinya terbatas. Itulah sebabnya dia kelelahan. Saat itu, ekspresinya seperti sedang berduka atas kematian orang tuanya. Yang kedua adalah melawannya dengan kekuatan. Selama ia dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, kekuatan itu akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah ujian ketahanan. Pemuda yang berguling-guling di tanah itu punya ide ini. Sayangnya, tenaganya terlalu lemah, sehingga ia menjadi bahan tertawaan. Yang ketiga adalah menggunakan trik untuk mematahkan trik tersebut. Dengan menggunakan pencapaiannya dalam pembatasan, ia dapat membuat pembatasan pada tirai air biru untuk sementara waktu kehilangan efeknya, sehingga ia dapat melewatinya. Ini adalah uji coba tingkat pembatasan. Ketiga metode ini tidak sulit bagi Zhang Fan. Namun, setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak mengikuti naskah orang lain. Ada ratusan orang yang berpartisipasi dalam alkimia. Jika dia tidak bisa memasuki mata tuan rumah, alkemis Buigu, dia mungkin tidak bisa belajar apapun. Terkadang, bersikap rendah hati bukanlah pilihan terbaik. Ekspresi Zhang Fan membeku, kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak, dan dia tiba-tiba berteriak. Merusak. Kata, Breck menghancurkan segel tirai air biru. Seperti gema di lembah kosong, gema itu langsung menyebar jauh di alun-alun besar. Dalam sepersekian detik, beberapa kekuatan berkumpul di tirai air biru dan tiba-tiba meledak. Ada kekuatan guntur, seperti penusuk, ada ki yang tajam, seperti pedang, ada suhu tinggi, seperti matahari. Pada momen sebelumnya, tirai air biru itu berfluktuasi, seakan-akan tengah menyeduh kekuatan tak terbatas, bagaikan penindasan terakhir sebelum tsunami atau tanah longsor. Pada saat berikutnya, seluruh tirai cahaya tiba-tiba berhenti. Seketika, tirai itu pecah dengan keras seperti cermin. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang terang dan bening. Seperti embun di bawah matahari, titik-titik itu dengan cepat menghilang. Di tempat aslinya, hanya ada sosok berpakaian hitam yang berdiri santai dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hah! Suara terkejut terdengar dari ruang ramuan air, kemudian tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat yang sama, terjadi keributan di alun-alun. Banyak di antara mereka yang datang untuk menyaksikan ruang ramuan air sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menggunakan cara yang begitu kejam untuk lolos dari ujian tirai air biru. Kekerasan yang nyata, dengan kekuatan mutlak, telah dengan paksa menghancurkan seluruh batasan. Tidak ada teknik yang terlibat, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, Zhang Fan tersenyum, mengetahui bahwa dia telah mencapai tujuannya. Tanpa menoleh ke belakang, tak menghiraukan suara di belakangnya, dia melangkah masuk ke ruang ramuan air. Begitu dia muncul, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terpusat padanya. Ada yang menghargai dengan baik, ada yang iri dengan jahat, ada yang ingin mendekatinya, ada yang ingin menjauh. Banyak sekali. Zhang Fan sama sekali tidak peduli. Di dunia ini, apapun yang Anda lakukan, akan selalu ada orang yang menyukainya, dan akan selalu ada orang yang marah. Adalah angan-angan untuk menginginkan semua orang merasa puas. Pada saat ini, sudah ada ratusan kultifator dasar di ruang ramuan air yang luas. Tatapan dari sebelumnya datang dari mereka. Jika ini terjadi di lain waktu, akan menjadi pemandangan langka bagi begitu banyak kultifator dasar untuk muncul sekaligus. Zhang Fan akan memperhatikannya. Namun saat ini, dia bahkan tidak sanggup untuk membuang-buang perhatiannya pada orang-orang itu. Semua perhatiannya tertuju pada pemandangan di ruang pil. Seperti yang terlihat pada drum batu di luar, di tengah seluruh ruangan ramuan air, aliran air mata air berwarna biru menyembur keluar. Itu seperti gunung palsu, dan di puncaknya merupakan sumber mata air. Ia terus-menerus menghisap dan meludah, dan air mata air berwarna biru mengalir menuruni bebatuan gunung. Suara gemerincing itu tidak ada habisnya. Di bawah bebatuan gunung, tempat mata air bertemu, sesuatu yang tampak seperti sungai memanjang. Seperti pembulu darah, ia mengalir ke setiap sudut ruang ramuan air. Mata air eliksir ini telah mengalir deras selama jangka waktu yang tidak diketahui. Sungai yang muncul di depan Zhang Fan sudah sepenuhnya berwarna biru. Meskipun mata air eliksir itu langka, Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan hal itu. Tujuannya datang ke sini bukanlah untuk mengamati keajaiban alam, tetapi untuk mencuri seni menambang pil. Dia tidak pernah melupakan hal ini. Saluran-saluran sungai ini merupakan salah satu titik kunci. Sembilan tikungan dan delapan belas tikungan, satu langkah pada satu waktu, satu putaran pada satu waktu, satu tinggi dan satu rendah, satu mundur dan satu maju, 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 satu mundur dan satu maju. Aneh, rumit, itulah kesan pertama Zhang Fan terhadap alur sungai di hadapannya. Di alur sungai yang jauh lebih rumit dari labirin ini, mata air eliksir mengalir seperti darah. Ia tidak berhenti sejenak, juga tidak berulang. Setiap belokan, setiap naik dan turun, aliran airnya tampaknya mengandung misteri yang tak terbatas di dalamnya. Melihat pemandangan ini, meski Zhang Fan diam-diam terkejut, dia kurang lebih mengerti mengapa alkemis Gui Gu perlu mengumpulkan begitu banyak kultifator alam pendirian fondasi untuk membantu. Saat ini, ada lebih dari 100 kultifator alam pendirian yayasan di ruang alkimia, tetapi ini hanya sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan. Pada akhirnya, setidaknya akan ada 300 kultifator alam pendirian yayasan yang berkumpul di sini. Betapa mengerikannya itu. Dibawa kendali lebih dari 300 penggara pendirian yayasan, perubahan macam apa yang akan dibawa oleh alur sungai yang rumit dan sumber mata air spiritual yang mengalir deras ke tempat ini. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Yang berbeda dari para kultifator fondasi-establishment realm ini adalah bahwa pembelajarannya tidak hanya tentang menambang pil. Selain itu, ia juga dapat dibandingkan dengan alkimia di permukaan. Pada saat itu, ia pasti akan belajar lebih banyak daripada orang lain. Setelah beberapa saat, Zhang Fan memastikan tidak ada hal lain yang terlewat, lalu dia mengalihkan pandangannya dari saluran sungai dan melihat ke tempat di seberang gunung palsu tempat sumber mata air berada. Di sana, sebuah panggung melayang di udara. Platform itu berat dan kokoh, seolah-olah tidak melayang di udara, tetapi bersandar kokoh di atas batu hijau. Platform ini juga merupakan satu-satunya tempat di seluruh ruang pil berisi air yang berada di atas tanah. Di atas panggung, tidak ada yang terlalu rumit. Hanya ada seseorang dan sebuah kuali. Selain itu, tidak ada yang lain. Orang itu adalah seorang kultifator tua yang aneh. Alasan mengapa dia aneh adalah karena penampilannya terlalu unik dan tak terlupakan. Rambut orang itu terbagi menjadi dua warna, hitam dan putih, seperti Yin dan Yang. Sisi kiri dan kanan dipisahkan oleh garis yang sangat jelas. Sisi kiri berwarna hitam dan sisi kanan berwarna putih. Kelihatannya sangat aneh. Bukan hanya rambutnya saja, bahkan jenggotnya yang menjuntai sampai ke dada pun terlihat jelas terpisah, hitam dan putih, tanpa ada sedikit pun tercampurnya. Melihat orang itu berdiri di posisi yang begitu istimewa dan Zhang Fan tidak dapat melihat tingkat kultifasi orang tersebut, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas orang tersebut. Alkemis Gui Gu. Dia pasti tuan rumah acara alkimia ini, alkemis terbaik di kota gunung patah, alkemis Gui Gu. Zhang Fan memperhatikan dengan seksama ahli pil Gui Gu, lalu mengalihkan pandangannya dan tidak menatapnya lagi. Bagaimanapun, orang ini adalah seorang ahli tingkat kesempurnaan. Meskipun Lingxian tidak tahu tingkat kultifasinya secara pasti, berdasarkan prestasinya dalam alkimia, Lingxian tahu bahwa dia tidak lemah. Tidak perlu menyinggung orang ini. Kalau dipikir-pikir lagi, suara terkejut tadi datangnya dari orang ini. 300. Alkemis Gui Gu berdiri sendirian di atas panggung terapung. Ia mengabaikan tatapan yang diarahkan kepadanya dan terus membersihkan kuali di sampingnya. Kuali itu tampak biasa saja dari luar, seolah terbuat dari perunggu. Jika diletakkan di dunia luar, tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengabaikannya. Hanya dengan melihat gerakan lembut guru Gui Gu, mereka tahu bahwa benda ini tidak normal. Kalau tidak, benda ini tidak akan memiliki posisi seperti itu di hatinya. Senjata terpenting seorang alkemis tidak lain adalah kuali. Kuali yang tampak biasa ini kemungkinan besar adalah salah satu harta karunnya. Mengapa tidak menarik perhatian semua orang? Lagipula, jarang sekali bisa melihat harta karun seorang Grandmaster tingkat akhir. Bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan diri untuk menatap kuali itu beberapa kali lagi. Semua orang di sini hanya untuk menonton pertunjukan, tetapi Zhang Fan berbeda. Belum lagi kultivasinya dalam metode perkakas, hanya harta karun kuno di tangannya, kuali langit dan bumi sembilan revolusi, setelah lama berhubungan, sudah cukup baginya untuk mengevaluasi harta karun jenis kuali. Mengenai kuali ini, semua orang benar. Itu adalah harta karun. Sekilas, Zhang Fan yakin akan hal ini. Meskipun kuali itu tampak normal dari luar, energi spiritualnya tersembunyi dan tidak bocor keluar. Kuali itu benar-benar seperti batu. Hanya ketika tangan kurus guru guigu menyentuh kuali itu, kuali itu bergetar tanpa terasa. Getaran ini seakan-akan memiliki spiritualitas dan kehidupan. Energi spiritual yang melimpah menyembur keluar seperti sedang bernafas. Kalau bukan harta karun yang berkualitas tinggi, tidak akan terjadi seperti ini. Ketika Zhang Fan menyadari hal ini, dia mula-mula terkejut, lalu dia mengerti. Yang mengejutkannya adalah saat kuali itu memancarkan energi spiritual, dia samar-samar merasakan perasaan yang sangat familiar. Kemudian, aura liar itu, perasaan samar itu, langsung menyerbu ke dalam lubuk hatinya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu. Tidak seperti para penggarap bangunan pondasi biasa di bawah ini yang tidak tahu apa-apa dan hanya merasa hormat, Zhang Fan dapat dianggap telah melihat banyak hal dan dia telah melihat segala macam harta karun ajaib yang hebat. Saat dia bersentuhan dengan aura ini, dia langsung bereaksi. Bagan bintang siklus surgawi, kuali alam semesta sembilan revolusi, dan bola abadi tidak kekurangan aura seperti itu. Bahkan, auranya bahkan lebih padat dan lebih dalam. Meskipun kuali milik Master Pilgui Guusama berharganya dengan nyawanya, di mata Zhang Fan, hal itu masih kurang. Yang paling jelas adalah gumpalan Qi yang buas dan samar. Qi itu samar dan tak bernyawa, dan tercampur dalam energi spiritual biasa dan hampir mustahil untuk diperhatikan. Jika bukan karena Zhang Fan telah bersentuhan dengannya beberapa kali, dia mungkin tidak akan dapat membedakannya. Dari sini, dapat diketahui bahwa meskipun kuali ini merupakan harta karun sihir tingkat tinggi, namun jaraknya masih sangat jauh dari kuali alam semesta sembilan revolusi dan bola kekacauan miliknya. Aura kuali pil ini agak aneh. Secara logika, itu tidak mungkin. Mengabaikan kenyataan bahwa ada seorang Grandmaster tingkat penyelesaian di panggung, suara bingung ku tahu meninggi. Itu benar. Kuali ini mungkin memiliki sesuatu yang istimewa. Zhang Fan diam-diam menganggup dan berkomunikasi dengan ku tahu. Berdasarkan pengetahuan para penggarap abadi saat ini, kiliar dan samar seperti itu dari masa lalu hampir menjadi ciri khas harta karun kuno. Meskipun kuali ini sangat lemah, tidak diragukan lagi bahwa memang begitu. Ini agak aneh. Zhang Fan merenung sejenak, tetapi sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar keributan. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa ruang pil berisi air yang besar itu mulai sedikit penuh sesak. Sejak dia memasuki ruang pil berisi air, orang-orang telah berdatangan satu demi satu. Namun, ada terlalu banyak hal yang menarik baginya, jadi dia tidak bisa memperhatikannya. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba berbalik, dia mendapati bahwa hampir semua orang telah tiba. Melihat sekeliling, ada tidak kurang dari 300 penggarap bangunan pondasi di ruang pil. Dia memperhatikan orang lain, namun orang lain juga memperhatikan dia. Indra spiritual Zhang Fan dapat dianggap luar biasa di antara para kultifator dengan level yang sama. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan berbalik. Benar saja, dia melihat seseorang menatapnya dengan penuh arti dari sudut. Hmm, itu dia. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini di sini. Orang yang menatapnya adalah seorang wanita muda. Dia mengenakan jubah putih yang samar-samar memancarkan cahaya biru. Tubuhnya anggun dan tubuhnya ringan. Siapa lagi kalau bukan Su Xinling? Melihat Zhang Fan telah memperhatikannya, Su Xinling tidak panik. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit dan tersenyum. Tidak ada permusuhan seperti saat mereka pertama kali bertemu. Seolah-olah dia sedang menunjukkan kebaikannya. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada empat atau lima wanita muda lain yang berdiri dengan tidak teratur. Awalnya, ruang pil penuh sesak dan Zhang Fan sulit mengenali mereka. Namun, wanita-wanita ini semuanya mengenakan jubah hitam. Di bawah kontras warna hitam dan putih, mereka sangat jelas. Mereka pasti murid-murid Sekte Suanyin. Zhang Fan berpikir dalam hati. Pakaian seragam semacam ini lebih seperti perilaku biasa para pengikut Sekte. Di masa lalu, dia sendiri juga mengenakan jubah ulat sutra es yang tidak pernah lepas dari tubuhnya. Namun, setelah dia memperoleh jubah upacara emas gelap, ditambah dengan fakta bahwa dia telah mencapai titik di mana dia tidak perlu bergantung pada Sekte untuk menambah kejayaannya, dia mengubah kebiasaan ini. Tepat saat dia sedang memperhatikan wanita-wanita itu, suara teredam tiba-tiba terdengar di ruang pil. Suara ini seperti lonceng tua di kuil kuno yang berada jauh di pegunungan. Sangat merdu dan dapat didengar dari jauh. menarik perhatian lebih dari 300 penggarap pendirian yayasan. Mari kita mulai. Di peron, Master Pil Gui Gu perlahan menarik tangannya dari kuali pil dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sebelum dia selesai berbicara, kuali pil tiba-tiba bergetar. Kemudian, tutup kuali terbuka dan lebih dari 10 sinar cahaya memancar keluar. Dengan suara siulan, mereka mendarat di sudut ruang pil, memaksa para kultifator di dekatnya untuk mundur. Sinar cahaya menghilang dan wujud aslinya terungkap. Itu adalah deretan 24 kuali pil. Begitu kuali pil ini muncul, ahli pil Gui Gu menepuk kuali pil di sebelahnya dan berkata, lihat baik-baik dan ambil posisimu. Jangan sampai terlewat. Jarang sekali kata-katanya mengandung sedikit peringatan. Setelah aksinya, kuali pil bergetar hebat lagi. Kemudian, seperti dewi yang menaburkan bunga, ratusan titik cahaya hijau tua tiba-tiba meledak dan melesat seperti kilat, menuju ke sekitar 300 pembudidaya yayasan di lapangan. Ini adalah penugasan tugas. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, sebuah titik cahaya hijau muncul. Dia meraihnya di tangannya dan itu adalah token diok kecil yang tampak seperti zamrut. Tanpa perlu menggunakan energi spiritual, saat Zhang Fan meraihnya, suara lama langsung terdengar dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas pelan. Ia membuka telapak tangannya dan sedikit bubuk putih kehijauan jatuh dari jari-jarinya. Token diok sebelumnya telah hancur menjadi bubuk. Transmisi Indra Spiritual Tidak ada seorang pun yang dapat menyuntikkan informasi langsung ke dalam pikiran seorang kultifator seperti buku surgawi keluarga Z, terutama ketika pihak lain tidak bekerja sama secara aktif. Bahkan penggarap jiwa baru lahir tidak memiliki kemampuan ini, apalagi ahli Pil Gui Gu, seorang Grandmaster formasi inti. Fungsi token diok ini sebenarnya setara dengan menyegel transmisi suara Indra Ilahi di dalamnya. Tidak ada yang istimewa dari isinya. Seperti dugaan Zhang Fan, isinya hanya pembagian tugas. Dengan begitu banyaknya praktisi yang meramu Pil dalam skala besar, hampir mustahil untuk menyelesaikan sesuatu seperti ini tanpa koordinasi yang sangat kuat. Bukan saja ahli Pil Gui Gu yang terbaik dalam bidang alkimia, tetapi koordinasinya juga sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak berhenti berjalan. Segera, dia tiba di sungai yang berkelok-kelok seperti naga dan duduk dengan kaki bersilang. Di depannya adalah tempat di mana air bah mengalir deras. Tempat itu seperti pantai di tengah sungai. Di sana, dua mata air spiritual air terkurung bertabrakan satu sama lain. Aliran air itu berputar dan menyatu menjadi pusaran air besar di tengah sungai. Di pusaran air ini, dua mata air spiritual air terkurung bertemu dan menyatu. Akhirnya, mereka tidak dapat dipisahkan dan mengalir ke tempat berikutnya. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tampaknya telah memahami sesuatu. Kalau kedua mata air spiritual terkandung ini diwarnai hitam dan putih, bukankah akan seperti diagram Tai Chi yang dibentuk oleh langit dan bumi? Adegan ini persis seperti pemandangan legendaris Heluo dan Sungai Luo di kehidupan sebelumnya. Para orang bijak kuno berada di persimpangan Heluo dan Sungai Luo. Mereka menyaksikan pusaran air yang jernih dan keruh serta memahami hukum langit dan bumi. Jika tempat di depannya tersapu oleh biji dan material, itu juga akan membentuk pemandangan yang berbeda, bening dan keruh. Bukankah itu akan menjadi pemandangan aneh lainnya dari pertemuan Heluo dan Sungai Luo? Adapun apakah ini terkait dengan prinsip Tai Chi, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui Zhang Fan. Dia hanya tahu bahwa dia telah meremehkan sembilan tikungan dan belokan sungai. Dari situasi di depannya yang tampaknya mirip dengan prinsip Heluo, dia dapat menyimpulkan hal-hal lain. Pasti ada misteri lain di dalamnya. Setelah beberapa saat, lebih dari 300 petani mengambil tempat duduk mereka. Pada saat ini, semua orang sudah tahu pil apa yang akan mereka buat hari ini. Dalam transmisi suara Indra Ilahi sebelumnya, selain misi semua orang, sisanya hanyalah resep pil. Resep ini saja sudah membuat kesan yang sangat baik di benak para penggara pendirian yayasan terhadap ahli pil Gui Gu. Pil Roh Yun. Itu adalah resep untuk pil Yun spirit. Meskipun itu bukan rahasia khusus, tidak mudah untuk mendapatkannya. Paling tidak, itu akan menghabiskan banyak spirit stone. Ahli pil Gui Gu jelas tidak akan memberi mereka resep tanpa alasan. Motifnya sangat jelas, yaitu agar proses pembuatan pil lebih lancar. Apa yang akan mereka buat hari ini adalah sejenis pil penting untuk penggara pendirian fondasi. Setelah semua orang duduk dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka, ahli pil Gui Gu tidak berkata apa-apa lagi dan mulai membuat pil untuk hari itu. Kota itu ramai dengan aktivitas dan sibuk dengan aktivitas. Atau mereka menjaga api, memanaskan biji, dan mengendalikan suhu sesuai permintaan master pil Gui Gu. Atau mereka mengendalikan alirannya, mengubah kecepatan alirannya, mengubah arahnya, dan sebagainya. Zhang Fan duduk bersila dan fokus. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa aliran air di depannya secara bertahap terbagi menjadi bening dan keruh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.